Melihat malam yang gelap, Wang Chen mencibir, kematian baru saja dimulai, darah baru saja mekar, semuanya hanyalah permulaan. Keluarga Luo, pria berbaju hitam, hehehe, selanjutnya akan lebih seru. Merasa bahwa orang-orang yang mencarinya telah pergi jauh, Wang Chen berlari keluar dari hutan semak duri, bergabung ke dalam malam, dan memulai serangkaian serangan lainnya. Di malam hari, di bawah bimbingan linsan, Wang Chen berlayar melewati gunung Brambles, perlahan maju, dan di bawah naungan malam, dia diam-diam mendekati musuh. Di bahu Wang Chen, Flaming Moon berbaring dengan malas, tampak lesu. Sepertinya selama tidak ada pertempuran, tidak ada target untuk dilahap, tapi selalu terlihat seperti ini. Wang Chen sudah terbiasa dengan hal itu. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Flaming Moon, Wang Chen tahu betul bahwa Flaming Moon seperti inkarnasi dari Brambles Mountain. Gunung Brambles yang tenang selalu menimbulkan badai. Di bawah penampilan yang tampak damai, selalu ada krisis absolut. Di bawah penampilan yang tampaknya tidak berbahaya, ada gelombang yang bergejolak, dan itu adalah neraka yang dingin dan suram. Mengejutkan dunia dengan satu prestasi cemerlang. Jika ada yang benar-benar memperlakukannya sebagai binatang iblis kecil yang tidak berbahaya saat ini, itu pasti kesalahan fatal. Di bawah kemunculan Flaming Moon yang damai, terjadi krisis yang tiada bandingannya. Firim Moon saat ini sudah bisa dengan mudah menangani seniman bela diri sejati. Itu sudah cukup untuk memberikan pukulan fatal bagi artis bela diri sejati ketika mereka meremehkannya. Larut malam, gunung Brambles sangat sepi. Pada saat ini, bahkan suara binatang iblis pun tidak terdengar. Keheningan seperti ini membuat orang merasa tidak nyaman. Berbaring di pohon besar, Wang Chen menunggu dengan tenang. Di samping api unggun di depan, dua sosok berjalan mondar-mandir, berpatroli dengan ketat. Di samping mereka berdua, anjing itu membuka lebar sepasang mata hijaunya, melihat sekeliling. Hidungnya bergerak-gerak dari waktu ke waktu, dan mengeluarkan beberapa geraman pelan, yang sangat menusuk telinga. Di ruang terbuka yang dikelilingi api unggun, empat atau lima orang tergeletak di tanah secara tidak teratur. Mereka tertidur lelap, dan dengkuran mereka terus-menerus hingga terdengar seperti sebuah simfoni. Wang Chen mengamati dengan tenang. Dia telah terbaring di tempat ini selama dua sampai tiga jam. Tubuhnya bahkan mulai terasa sedikit mati rasa. Setelah terbaring tak bergerak dalam waktu lama, tubuhnya merasakan sedikit rasa dingin. Di malam yang tampak sunyi, pada saat ini, klakson malaikat maut mulai berbunyi. Saat ini, simfoni kematian terus digubah dan dimainkan dengan intens. Saat musuh semakin kuat, Wang Chen berdiskusi dengan Lin Zhan dan mengubah strategi serangan baliknya. Malam hari telah menjadi waktu utamanya untuk melakukan serangan balik. Tepi merah darah dari pedang besar api merah di tangannya berkedip sedikit, memperlihatkan aura iblis yang dalam di malam yang gelap. Gemerisik dedaunan masih melekat di telinganya. Wang Chen sedikit melengkungkan tubuhnya. Cita menerkam mangsanya dengan lompatan yang berat. Ledakan mendadak dan peningkatan kecepatan ini sangatlah penting. Wang Chen siap untuk segalanya. Memegang pedang besar api merah erat-erat di tangannya, Wang Chen menunjuk ke Flaming Moon di bahunya dan siap untuk bergerak. Setelah beberapa hari bergaul dan bekerja sama satu sama lain melalui beberapa serangan balik dan serangan diam-diam, pemahaman diam-diam antara Wang Chen dan Flaming Moon terus berkembang. Ada banyak hal yang bisa dilakukan hanya dengan satu tampilan dan satu tindakan. Wuss! Larut malam, angin dingin tiba-tiba bertiup di pegunungan Tons. Langit bahkan lebih gelap dan badai mulai terjadi. Hujan pertama di akhir musim panas dan awal musim gugur terjadi bersamaan dengan simfoni kematian. Di bawah angin dingin, dedaunan di hutan berputar-putar. Musim gugur telah tiba dan dedaunan mulai layu. Itu seperti kehidupan yang layu, cocok satu sama lain. Sedikit menyipitkan mata, Wang Chen memilah pikirannya untuk terakhir kalinya dan mempertimbangkan semuanya. Ada total tujuh orang dalam grup ini, enam artis bela diri sejati dan satu artis bela diri. Dia tidak meminta untuk membunuh mereka semua. Itu tergantung pada situasinya. Jika perlu, mereka bisa melarikan diri kapan saja. Dalam jarak seribu meter, ada empat kelompok orang yang mengejarnya. Di antara mereka, ada lima artis bela diri pemula, satu artis bela diri peringkat menengah dan 20 artis bela diri sejati. Termasuk orang-orang di sisinya, ada lebih dari 20 orang. Orang-orang ini semuanya adalah petualang. Seharusnya tidak sulit bagi Wang Chen untuk menyingkirkannya. Tidak ada kehadiran yang kuat. Kelompok orang yang ditakuti Wang Chen juga tidak ada di sini. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Wang Chen memilih kelompok ini untuk diserang. Setelah memikirkannya, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Dalam kegelapan, cahaya dingin muncul di matanya. Sosok Wang Chen dan Flaming Moon tiba-tiba melompat keluar dan terbang melintasi langit menuju api unggun. Kali ini, Wang Chen dan Flaming Moon bertindak secara terpisah. Perpisahan Wang Chen dan Flaming Moon akan menciptakan lebih banyak peluang bagi Flaming Moon. Orang-orang itu akan memusatkan seluruh perhatian mereka padanya dan serangan diam-diam Flaming Moon akan jauh lebih nyaman. Angin bersiul di telinganya. Dengan lompatan, Wang Chen melompat lebih dari 10 meter dan bergegas ke lingkaran api unggun dalam sekejap mata. Pedang api merah menyala merah dan bayangan pedang memenuhi langit. Itu menyeret sinar pedang panjang dan menebasnya dengan keras. Gemuruh. Ah. Di bawah langit malam, dua jeritan menembus langit, memecah kesunyian malam. Itu menyedihkan dan putus asa. Setelah teriakan itu, darah segar berceceran dan kehidupan segar pun hilang. Engah-engah-engah. Suara tembus rendah terdengar dan sinar merah menembus langit, membawa warna merah darah iblis. Bulan sabit merah di belakang Flaming Moon menembus artis bela diri sejati lainnya yang sedang berjaga. 12 Lapisan Tebasan Gelombang Biru Setelah gerakan ini, gerakan besar tersebut membangunkan beberapa petualang yang tertidur lelap. Wang Chen tidak memberi mereka kesempatan lagi. Tebasan gelombang biru 12 lapis terbang melintasi langit. Sinar pedang yang panjangnya 6 hingga 7 meter menyapu seolah-olah itu nyata. Gemuruh. Ledakan mengerikan dan suara benturan senjata terdengar, disusul teriakan. Kelima orang ini baru saja bangun dari tidur nyenyaknya dan tidak punya waktu untuk melawan. Di bawah tebasan gelombang biru 12 lapisan yang mendominasi Wang Chen, dua nyawa lainnya telah diambil. Kepulan-kepulan-kepulan. Saat ini, Flaming Moon juga mulai membunuh. Lampu merah menyala dan matanya bergantian antara merah dan biru. Ia mengeluarkan geraman pelan, raungan, dan suara kegembiraan. Di bawah lampu merah, nyawa dua artis bela diri sejati diambil. Kemudian, Flaming Moon dengan cepat menerkam mereka dan melahap jiwa mereka. Itu tidak akan melepaskan makanan lezat seperti itu. Dalam sekejap mata, hanya ada satu artis bela diri yang tersisa di kelompok 7. Ayo pergi. Melihat seniman bela diri telah mengeluarkan senjatanya dan ada pergerakan di kejauhan, Wang Chen tidak ragu-ragu atau berlama-lama. Dengan teriakan ringan, dia membawa Flaming Moon dan terbang jauh, mengabaikan artis bela diri. Tubuhnya berubah menjadi bayangan dan berlari di kegelapan malam sesuai rute yang telah lama ia rencanakan. Dia tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk mengejarnya. Dengan delapan gerbang tersembunyi dalam diaktifkan, dengan peningkatan kecepatan 1,5 kali lipat, Wang Chen dengan cepat menjauhkan dirinya dari orang-orang yang mengejarnya. Empat kelompok terdekat yang terdiri lebih dari 20 orang tidak dapat mengejar Wang Chen sama sekali. Namun, lebih jauh lagi, Lin Zhan bisa dengan jelas merasakan aura asasin mendekat dengan cepat. Kecepatannya sebenarnya sebanding dengan asasin Wang Chen. Namun, Lin Zhan tidak khawatir orang-orang ini akan menyusul. Bagaimanapun, kecepatan Wang Chen tidak lebih lambat dari mereka. Selain itu, dia sudah menjauhkan diri dari mereka. Rute pelarian di depannya sudah diatur dan dia akan segera bisa menghilang dari pandangan mereka. Pada saat yang sama, Lin Zhan dengan kuat mengingat aura ini. Dari kecepatan seseorang, dia bisa mengetahui kekuatan seseorang. Jelas sekali, orang-orang ini sangat kuat dan akan menjadi ancaman besar bagi Wang Chen. Di masa depan, jika tidak diperlukan, dia akan berusaha menghindari orang-orang ini sebisa mungkin. Setidaknya, sebelum kekuatan Wang Chen meningkat lagi, dia harus menghindari orang-orang ini. Angin bersiul di telinganya dan pemandangan di sekitarnya dengan cepat berlalu. Kecepatan Wang Chen menjadi semakin cepat. Tubuhnya berkedip dengan lincah dan di antara keduanya, dia menghindari dua kelompok binatang iblis. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, dia berputar kembali ke sisi kolam dan melompat masuk, kembali ke gua bawah tanah. Di belakangnya, ada seorang pria parubaya berpakaian hitam dengan wajah pucat. Kegagalan lain, kerugian lain. Melihat ke arah menghilangnya Wang Chen, pria parubaya berbaju hitam sangat marah. Mungkinkah barisan seperti itu masih belum cukup untuk menghadapi Wang Chen? Di mana orang terkutuk ini bersembunyi. Di mana dia bersembunyi sehingga mereka tidak dapat menemukannya. Pria parubaya berbaju hitam menahan keinginan untuk mengaum dan melihat sekeliling dengan ganas. Selama beberapa hari terakhir, mereka berputar-putar di tempat ini. Dari waktu ke waktu, Wang Chen akan keluar untuk melakukan serangan diam-diam. Setiap serangan diam-diam membawa kerugian besar bagi mereka. Bagaimana kecepatan orang ini bisa begitu cepat? Dia sebenarnya tidak kalah dengan dia. Apakah dia masih seorang seniman bela diri pemula? Di seluruh benua Tian Suan, artis bela diri pemula mana yang memiliki kekuatan seperti ini? Untuk melakukan serangan balik di tengah pengepungan dan penangkapan seperti itu. Seniman bela diri pemula mana yang mampu membunuh enam seniman bela diri sejati dalam waktu sesingkat itu, termasuk seniman bela diri. Bahkan artis bela diri peringkat menengah atau tinggi akan kesulitan melakukan ini. Namun, dia melakukannya dengan mudah. Apakah ini benar-benar kekuatan seorang seniman bela diri pemula? Bahkan pria parubaya berbaju hitam pun curiga bahwa dia telah salah menilai. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa orang ini adalah artis bela diri tingkat tinggi. Pada saat ini, pria parubaya berkulit hitam sedang dalam kekacauan. Melihat sekeliling, alisnya berkerut. Daerah ini sudah digeledah secara menyeluruh oleh mereka. Apa yang mereka lewatkan sehingga Wang Chen bisa bersembunyi? Dalam beberapa hari terakhir, Wang Chen telah berkeliaran di sekitar area ini, sementara pria parubaya berpakaian hitam telah mencari di area tersebut dalam radius lebih dari 10 mil. Bahkan ada beberapa kali mereka mencari di depan, namun Wang Chen secara misterius muncul di belakang mereka dan melancarkan serangan diam-diam, menyebabkan kerugian besar. Saat ini, mereka telah menderita banyak kerugian karenanya. Di mana orang ini bersembunyi. Jika ini terus berlanjut, pria parubaya berbaju hitam khawatir mereka tidak akan mampu mempertahankan formasi mereka saat ini. Enam seniman bela diri sejati. Kali ini, mereka kehilangan enam artis bela diri sejati lainnya. Secara total, mereka telah kehilangan lebih dari 10 orang hari ini. Di antara mereka adalah anggota keluarga Luo, petualang sewaan, dan sisa anggota petualang cita. Bahkan ada anggota pasukan rahasia keluarga Luo yang dilatih oleh organisasi. Kerugian seperti ini membuat pria parubaya berbaju hitam sedikit gila. Ini hanya waktu satu hari. Dengan kerugian sebesar itu dalam satu hari, apa jadinya jika terus berlanjut? Kerugian apa yang akan mereka derita? Pada saat ini, bahkan dia sedikit tidak yakin. 272. Itu baru sehari. Dengan kerugian sebesar itu dalam sehari, apa yang akan terjadi jika terus berlanjut? Kerugian apa yang akan mereka derita? Pada saat ini, bahkan dia sedikit tidak yakin. Melihat lusinan orang yang berkumpul di sekelilingnya, pria berbaju hitam itu mengerutkan kening. Semua orang di sekitarnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Tidak ada seorang pun yang akan merasa baik setelah menderita kerugian sebesar itu dalam sehari. Suasana suram mulai menyebar, seolah udara membeku. Suasananya sangat suram, terutama bagi Chen Siong. Tim Petualang Cita kembali menderita kekalahan. Tim Petualang Cita, yang awalnya hanya beranggotakan 20 orang, mengalami kerugian yang mengerikan hanya dalam beberapa hari setelah memasuki pegunungan Tons untuk memburu Wang Chen. Tim Petualang Cita hanya ada dalam nama. Untungnya reputasi mereka masih ada. Oleh karena itu, ketika mereka kembali ke kota ulan kemarin, mereka merekrut selusin orang lagi untuk menambah barisan mereka. Baru pada saat itulah Tim Petualang hampir tidak ada lagi. Sayangnya, di antara belasan orang yang hilang hari ini, tiga di antaranya berasal dari Tim Petualang Cita. Chen Siong sangat marah hingga dia tidak bisa bernapas. Luka putranya belum pulih. Ketika dia kembali kemarin, dia mengetahui bahwa putranya menderita luka dalam yang serius. Setidaknya butuh tiga hingga lima bulan baginya untuk pulih. Hal ini membuat Chen Siong semakin tertekan. Pada saat ini, Chen Siong sudah kehilangan akal sehatnya. Dia seperti seorang penjudi yang kehilangan segalanya di meja judi. Dia kalah sampai matanya merah dan dia kehilangan segalanya. Dia hanya punya satu pemikiran sekarang. Temukan Wang Chen. Temukan bajingan terkutuk ini. Bunuh dia. Bunuh dia untuk membalas dendam. Bunuh dia tanpa ampun. Semuanya, tetap waspada. Ganti menjadi empat orang pada jaga malam. Dua orang, dua orang, dua orang, istirahatlah. Pria parubaya berbaju hitam berkata kepada semua orang setelah berpikir lama. Penempatan mereka terus berubah di bawah serangan diam-diam Wang Chen. Namun, sepertinya hal itu tidak berpengaruh. Di sisi lain, setelah melepaskan diri dari kejaran pria berbaju hitam dan kembali ke gua, Wang Chen menghela nafas lega. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Panen hari ini cukup melimpah. Langkah selanjutnya adalah besok. Musuh yang akan dia hadapi besok mungkin lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, musuh yang dia temui akan semakin kuat. Itu karena dia sudah menangani hal-hal yang lebih mudah selama jangka waktu ini. Wang Chen tersenyum sambil melihat ke arah flaming moon yang tertidur lelap saat dia kembali. Anak kecil ini telah berusaha keras hari ini dan memberikan banyak pelayanan yang berjasa. Tentu saja, dia juga memperoleh cukup banyak. Energi jiwa lebih dari selusin seniman bela diri seharusnya tumbuh sedikit kali ini. Terlepas dari pertumbuhan nyata setelah penyerapan jiwa pertama, Wang Chen tidak dapat melihat perubahan nyata apapun di flaming moon setelah menyerap dan mencerna jiwa selama beberapa kali terakhir. Namun, segalanya akan berbeda setelah hari ini. Bagi Wang Chen saat ini, pertumbuhan flaming moon adalah sesuatu yang sangat dia harapkan. Kekuatan flaming moon juga akan lebih membantunya. Delapan gerbang tersembunyi dalam tertutup dan perasaan lelah melanda dirinya. Wang Chen dengan cepat memulihkan dirinya. Kali ini, pemulihan baru berakhir ketika langit mulai cerah. Wang Chen yang segar tidak berencana untuk beristirahat. Sebaliknya, dia keluar dari gua lagi. Meskipun strateginya saat ini telah berubah menjadi serangan diam-diam di malam hari, jika ada peluang di siang hari, Wang Chen tidak akan keberatan memanfaatkannya dan memberikan kejutan kepada pihak lain. Flaming moon juga terbangun saat ini. Kali ini, terlihat jelas bahwa ia menjadi lebih kuat dan tumbuh sedikit. Dengan kekuatannya saat ini, akan lebih mudah untuk menghadapi artis bela diri sejati itu. Wang Chen jelas bisa merasakan perubahan di flaming moon kali ini. Wang Chen saat ini penuh harapan untuk flaming moon. Dia seperti orang yang mengambil peti harta karun misterius, bersemangat dan menantikannya. Flaming moon terus memberinya kejutan. Ini memenuhi Wang Chen dengan harapan. Dia berharap untuk melihat seperti apa flaming moon setelah tumbuh dewasa dan memasuki tahap dewasa. Kekuatan macam apa yang dimilikinya. Binatang iblis macam apa yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Apakah itu binatang iblis tingkat tinggi? Terkadang, Wang Chen tidak bisa tidak berfantasi. Mustahil bagi seseorang untuk tidak mempunyai fantasi. Bahkan Wang Chen pun sama. Terlebih lagi, Wang Chen baru berusia 16 tahun. Malam itu gelap dan berangin. Angin sejuk bertiup dan dedaunan berguguran. Pada saat ini, di hutan lebat Brambless Ridge, sosok Wang Chen berkedip dan melompat dengan cepat di dalam hutan, melarikan diri kekejauhan. Beberapa ratus meter di belakangnya, serangkaian raungan marah terdengar. Suara langkah kaki terus terdengar. Bayangan bergerak, berusaha sekuat tenaga mengejar Wang Chen hingga sosoknya menghilang di hutan lebat. Melihat Wang Chen menyelinap pergi lagi, pria berbaju hitam itu akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia meraung, mengaum, dan menjadi gila. Di bawah langit malam, suara gemuruhnya sangat memekakan telinga, seolah-olah bisa menyebar ke seluruh Brambless Ridge. Dalam tiga hari ini, serangan balik gila Wang Chen membuat bau darah di Brambless Ridge semakin menyengat. Hilangnya tiga hari menyebabkan pria berbaju hitam itu akhirnya tidak bisa tenang. Dalam tiga hari ini, pada hari pertama, Wang Chen membunuh lebih dari 10 orang. Pada hari kedua, dia membunuh 7 orang. Pada hari ketiga, yaitu hari ini, ini sudah menjadi serangan diam-diam yang kelima, yang mengakibatkan kematian orang kelima mereka. Saat ini, baru tengah malam. Serangan diam-diam Wang Chen jelas belum berakhir, tapi meski begitu, itu sudah menyebabkan hilangnya 5 orang mereka. Dalam tiga hari ini, mereka kehilangan sekitar 25 orang. Di antara mereka, ada 5 artis bela diri pemula, 18 artis bela diri sejati peringkat 9, dan 2 artis bela diri sejati peringkat 8. Hingga hari ini, kelompok pertama yang dikirim keluarga Luo semuanya telah hilang. Hanya 2 orang yang tersisa. Hampir semua anggota cita adventurer yang lebih tua telah mati, hanya menyisakan 4 orang. Dapat dikatakan bahwa kelompok orang asli yang mengejar Wang Chen telah gagal total. Mereka telah dimusnahkan sepenuhnya oleh serangan balik Wang Chen. Dan dalam tiga hari ini, para petualang dan anggota baru petualang cita yang mereka pekerjakan telah kehilangan 20 orang. Dalam tiga hari ini, kelompok kedua yang dikirim oleh keluarga Luo dan organisasinya, pasukan rahasia keluarga Luo, telah kehilangan 5 orang. Di antara mereka, ada 4 artis bela diri sejati peringkat 9 dan 1 artis bela diri. Hilangnya kelompok orang inilah yang membuat pria berbaju hitam menjadi paling marah. Meskipun orang-orang ini berada di bawah nama keluarga Luo, mereka dapat dikatakan sebagai anggota organisasi mereka. Kelompok orang ini adalah bangsanya sendiri. Sekarang, setelah tiga hari, tim mereka menyusut dari 61 orang menjadi 36 orang. Sekali lagi ia layu. Cari, cari sekeras yang kamu bisa. Gali radius 10 mil, saya tidak percaya Anda tidak dapat menemukan apapun. Pria berbaju hitam itu meraung marah. Kemudian, seolah dia memikirkan sesuatu, cahaya dingin muncul di matanya, bunuh semua anjing pemburu. Apa gunanya menyimpannya? Anjing pemburu. Melihat anjing pemburu di depannya, pria berbaju hitam itu semakin marah. Di antara mereka adalah anjing pemburu terlatih khusus yang telah mereka latih sendiri, serta anjing pemburu dari petualang cita. Anjing pemburu yang terlatih khusus ini semuanya mahal harganya. Investasi setiap anjing pemburu tidak kurang dari beberapa ratus koin emas. Tetapi pada saat ini, pria berbaju hitam tidak lagi terlalu peduli. Wang Chen jelas punya cara untuk melawan indera penciuman anjing pemburu. Dalam beberapa hari terakhir serangan diam-diam, anjing pemburu tidak pernah menemukannya sekalipun. Anjing pemburu yang mengejar Wang Chen selama beberapa hari terakhir juga tidak ada gunanya. Apa gunanya memelihara anjing pemburu ini? Itu hanya akan menyesatkan orang lain. Menjaga anjing-anjing ini tetap hidup hanya akan memberi Wang Chen lebih banyak kesempatan untuk memanfaatkannya. Manusia memang seperti ini. Saat Anda merasa ada sesuatu yang bisa Anda andalkan, Anda akan selalu mengandalkannya. Anda akan menjadi lemah dan bergantung padanya. Begitu sesuatu yang Anda andalkan kehilangan kegunaannya, alam bawah sadar Anda akan tetap mengandalkannya, meski Anda tahu bahwa itu sudah tidak berguna lagi. Saat ini, hanya dengan membunuh anjing pemburu Anda dapat menghilangkan ketergantungan semua orang. Di saat yang sama, cahaya dingin muncul di mata pria berkulit hitam itu. Dia yakin Wang Chen terkutuk ini ada di dekatnya, pasti dekat. Dalam tiga hari terakhir, Wang Chen hanya menyergap mereka dari depan sebanyak dua kali. Pada saat mereka mencapai garis depan pada hari kedua, Wang Chen secara misterius muncul di belakang mereka dan menyergap mereka. Beberapa penyergapan dari belakang telah membawa kerugian besar bagi mereka. Dengan garis pertahanan mereka, mustahil bagi Wang Chen untuk menyerang mereka secara diam-diam dari depan. Ini semakin menegaskan dugaan pria berbaju hitam itu. Wang Chen terkutuk itu bersembunyi di dekatnya. Dia bersembunyi di dekatnya, hanya saja mereka belum menemukannya. Sekarang, hal yang paling mendesak adalah menemukan tempat persembunyian Wang Chen dan menemukannya. Paling tidak, mereka tidak bisa membiarkan Wang Chen terus bersembunyi di sana dan menyergap mereka dari sana. Jika tidak, mereka akan terus bersikap pasif. Pada saat berikutnya, suara marah terdengar. Aku sudah selesai. Kalian temukan dia sendiri. Aku pergi sekarang. Seorang petualang yang terlihat kasar berkata dengan marah. Pada saat ini, sudah ada beberapa petualang yang tidak dapat menahan serangan diam-diam lagi dan memutuskan untuk berhenti. Meskipun ada petualang yang ingin berhenti setelah Wang Chen menunjukkan kekuatannya pada hari pertama, Chen Xiong menawarkan harga tinggi untuk membuat orang-orang ini bertahan demi uang. Namun, harga yang begitu mahal mengharuskan seseorang untuk tetap hidup. Jika seseorang tidak mempunyai kehidupan untuk menghabiskannya, tidak peduli seberapa tinggi harganya, itu hanyalah angka. Itu hanya angka hayalan dan tidak ada gunanya. Jika mereka mengorbankan nyawa, apa gunanya harganya? Selama tiga hari terakhir, teman-temannya meninggal satu demi satu. Orang-orang yang datang bersamanya pada dasarnya semuanya telah meninggal. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa lagi ditanggung oleh sang petualang. Aku juga tidak akan melakukannya, aku berhenti. Saat petualang berpenampilan kasar itu berbicara, petualang lain berdiri. Saya juga, saya juga tidak akan melakukannya, semua informasi yang Anda berikan kepada kami palsu. Orang terkutuk itu adalah seorang seniman bela diri pemula. Saya pikir dia setidaknya adalah artis bela diri tingkat tinggi. Petualang lain mengeluh. Aku juga tidak akan melakukannya, aku ingin keluar dari cita adventurers. Orang yang berbicara selanjutnya adalah anggota yang baru saja direkrut cita beberapa hari yang lalu selama perluasan tim petualang. Gandakan harganya, 30 koin emas sehari. Setiap orang yang membunuh Wang Chen akan diberi hadiah 500 koin emas. Wajah Chen Xiong sangat jelek ketika dia melihat orang-orang yang ingin mundur. Saat ini, dia rela mengorbankan uangnya sendiri untuk membunuh Wang Chen. 273. Saya tidak akan melakukannya bahkan jika Anda memberi saya 100 koin emas sehari. Mendengar kata-kata Chen Xiong, petualang yang berbicara pertama kali mengeluh. Aku juga tidak akan melakukannya. Simpan uangmu dan kendarai seorang wanita sendiri. Sial, lebih baik aku kembali dan berguling-guling di perut wanita. Petualang lain menggema. Banyak hal telah terjadi dalam 3 hari terakhir. Meskipun para petualang ini bodoh, mereka tahu misi macam apa ini. Lelucon apa? Apa gunanya memiliki koin emas jika mereka akan mati? Persetan dengan koin emas terkutuk ini. Bagaimanapun, mereka tidak akan melanjutkan. Dalam sekejap, ada keluhan dan total 6 petualang yang ingin mundur dari pengejaran Wang Chen. Melihat ke enam orang ini, Chen Xiong sangat marah dan ekspresinya sangat jelek. Tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Orang-orang ini semuanya adalah petualang berpengalaman. Di antara mereka, ada tiga seniman bela diri dan tiga prajurit sejati pangkat sembilan. Orang-orang ini telah bekerja keras selama bertahun-tahun dan memiliki koneksi sendiri. Apa yang bisa dilakukan Chen Xiong? Bisakah dia mengandalkan petualang cita untuk menekan orang-orang ini? Sekarang para petualang cita hanya sekedar nama, apakah orang-orang ini masih peduli? Selanjutnya, kaki mereka ditumbuhkan pada mereka. Jika mereka ingin pergi, bagaimana dia bisa menghentikan mereka? Di sampingnya, pria berbaju hitam juga memasang ekspresi jelek. Penarikan enam orang sangat mengurangi kekuatan mereka. Melihat orang-orang ini berjalan keluar dari pegunungan berduri, ekspresi pria berbaju hitam itu berubah untuk beberapa saat, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, suasananya sangat suram. Saat ini, suasananya tegang dan husuk. Saat ini, moral pasukan mulai goyah. Kepergian enam orang ini menyebabkan 30 orang lainnya membuat keributan. Tim yang terdiri dari 61 orang telah menyusut menjadi 36 orang dalam tiga hari. Sekarang setelah enam orang tersisa, hanya tersisa 30 orang. Di antara 30 orang ini, ada enam orang di pihak pria berbaju hitam. Setelah pasukan rahasia keluarga Luo kehilangan lima orang, masih ada empat belas orang yang tersisa. Selain enam orang dari petualang citah dan empat petualang sewaan, masih ada enam orang tersisa. Pada saat ini, empat petualang sewaan yang tersisa saling memandang dengan cemas, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Pria berbaju hitam yakin jika Chen Xiong tidak menawarkan harga yang cukup tinggi, keempat orang ini akan pergi. Di antara enam anggota cita Adventurer Party yang tersisa, dua di antaranya mengalami perubahan ekspresi yang jelas. Semua ini merupakan pertanda buruk. Di bawah serangan diam-diam Wang Chen yang terus menerus dan kekalahan mereka yang terus menerus, moral mereka telah hancur total dan kepercayaan diri mereka telah sepenuhnya dilenyapkan. 30 orang, 2 seniman bela diri dan 3 seniman bela diri sejati, 5 dalam satu grup. Kami akan melanjutkan besok. Sambil menarik nafas dalam-dalam, pria berpakaian hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Chen Xiong dan berkata, jika Anda melanjutkan, saya akan menambahkan 10 ribu koin emas di sisi saya. Hubungi beberapa tim petualang atau kelompok petualang terdekat dan minta mereka untuk bergabung dengan kami. Sekarang, kekuatan Wang Chen telah jauh melampaui ekspektasi pria berjubah hitam itu. Mereka perlu memiliki lebih banyak kekuatan. Jelas sekali bahwa keluarga Luo tidak akan mengirim lebih banyak orang ke sana. Kelompok kedua orang yang mereka kirim kali ini hampir setengah dari pasukan rahasia klan Luo, jadi mereka tidak dapat mengirim lebih banyak orang. Ada pun informasi yang dikirimkan organisasinya kemarin, akan memakan waktu setidaknya 5 hari lagi sampai 5 artis bela diri peringkat menengah, 3 artis bela diri peringkat tinggi, dan 2 prajurit terhormat tiba. Air yang jauh tidak dapat memadamkan api di dekatnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menaikkan harga untuk menyewa petualang. Dengan imbalan yang tinggi, akan selalu ada orang pemberani. Ini adalah prinsip yang tidak pernah berubah. Selain 10 ribu koin emas, dia telah membagikan 20 ribu koin emas untuk membunuh Wang Chen. Ini jelas jarang terjadi. 20 ribu koin emas sudah cukup untuk menyewa organisasi pembunuh untuk membunuh prajurit terhormat tingkat tinggi. Organisasi pembunuh Memikirkan organisasi-organisasi ini, pria berjubah hitam itu sedikit mengernyit. Bukan karena dia tidak memikirkan hal ini. Faktanya, beberapa hari yang lalu, dia telah memastikan bahwa Wang Chen masih hidup dan mengetahui kekuatannya. Terlebih lagi, dia juga memikirkan hal ini setelah rakyatnya sendiri terus-menerus dibunuh. Sayangnya ide ini ditolak oleh organisasi tersebut. Permintaan mereka sangat jelas, mereka harus menangkap Wang Chen hidup-hidup. Terutama setelah mengetahui bahwa kekuatan Wang Chen telah meningkat pesat, tatanan organisasi menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, mereka mengirimkan dua prajurit terhormat untuk memimpin tim seniman bela diri tingkat tinggi dan menengah untuk membantu. Ini membuat pria berjubah hitam itu merasa sedikit tidak berdaya. Jelas sekali bahwa organisasi tersebut sangat mementingkan Wang Chen. Keluarga Wang adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan oleh organisasi. Memikirkan hal ini, pria berjubah hitam itu menghela nafas dalam hati. Bagaimana Wang Chen saat ini bisa dengan mudah ditangkap? Orang terkutuk ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada prajurit terhormat. Kecepatannya tidak kalah dengan prajurit terhormat dan kemampuannya untuk menyerang secara diam-diam adalah sesuatu yang bahkan sulit dicapai oleh artis bela diri tingkat tinggi. Khususnya, indera penciumannya yang tajam bahkan lebih mengkhawatirkan. Setiap saat, dia bisa menemukan titik terlemah di tim mereka untuk melakukan serangan diam-diam. Hal ini membuat pria berjubah hitam merasa sangat tidak berdaya. Atas permintaan pria berjubah hitam itu, 30 orang itu sekali lagi berkumpul kembali dan perlahan menyebar. Dengan kepergian ke enam orang tersebut, kekuatan mereka mengalami kerugian besar. Jelas tidak mungkin untuk terus mencari Wang Chen di malam hari. Kembali ke dalam gua, Wang Chen menutup delapan gerbang tersembunyi bagian dalam dan sedikit terengah-engah. Dalam waktu sehari, dia secara berturut-turut melancarkan serangan diam-diam dan membuka delapan gerbang tersembunyi dalam sebanyak tiga kali. Ini membuatnya merasa sedikit terbebani. Meski kini sudah larut malam dan ia masih memiliki banyak kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam, namun terlihat jelas kondisi fisiknya saat ini tidak layak untuk dilanjutkan. Flaming Moon di sampingnya mulai tertidur lelap tepat waktu untuk menyempurnakan kekuatan jiwa yang telah dia serap hari ini. Wang Chen berdiri di tempat yang sama dan sedikit bergumam pada dirinya sendiri. Saat yang paling krusial telah tiba. Dengan berakhirnya serangan diam-diam hari ini, orang-orang yang tersisa adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Mulai besok dan seterusnya, dia harus lebih berhati-hati. Pada saat yang sama, Wang Chen mulai merencanakan cara melarikan diri dari tempat ini dan melarikan diri dari kejaran orang-orang ini. Jika ini terus berlanjut, orang-orang ini akan terus merekrut petualang dan terus meningkatkan jumlah bala bantuan. Situasinya hanya akan menjadi semakin pasif. Saat kekuatannya ditampilkan, kekuatan bala bantuan pria berjubah hitam dan orang-orang sewaan hanya akan menjadi lebih kuat. Peluangnya untuk melakukan serangan diam-diam akan semakin berkurang. Serangan diam-diam semacam ini bisa digunakan selama beberapa hari. Setelah orang-orang ini bersiap, serangan diam-diam semacam ini tidak akan berpengaruh apapun. Pada saat itu, di bawah pencarian karpet mereka, dia akan berada dalam situasi yang semakin pasif. Meskipun tempat persembunyian ini sangat aman, seiring berjalannya waktu, suatu hari nanti akan ditemukan. Setelah tempat persembunyian ini ditemukan, orang dapat membayangkan situasi yang akan dihadapi Wang Chen. Wang Chen juga berencana meninggalkan pegunungan Tons. Dengan kekuatan artis bela diri peringkat 2 dan kekuatan bertarung yang sebanding dengan artis bela diri peringkat 5, Wang Chen tidak perlu lagi melanjutkan pelatihan di pegunungan Tons. Jika dia ingin berlatih, dia harus masuk lebih dalam ke area tersebut. Namun, dengan pria berjubah hitam dan orang-orang keluarga Luo yang mengejarnya, tidak cocok bagi Wang Chen untuk masuk lebih jauh ke dalam area tersebut. Wang Chen merasa perlu mengambil kesempatan ini untuk segera keluar dari area tersebut dan melarikan diri dari pegunungan Tons. Serangan diam-diam beberapa hari ini tidak diragukan lagi telah menciptakan peluang bagus baginya. Suasana panik menyebar di antara orang-orang yang mengejarnya. Orang-orang yang mengejarnya jelas tidak berani bergerak maju secara sembarangan. Pikiran mereka diinterupsi olehnya. Jika dia terus melakukan perjalanan siang dan malam, dia seharusnya bisa mengusir orang-orang yang mengejarnya. Paling tidak, dia bisa memberi waktu satu hari penuh agar Wang Chen bisa melarikan diri. Suatu hari nanti, orang-orang ini seharusnya tidak dapat mendeteksi bahwa dia sudah mulai melarikan diri. Seiring berjalannya waktu, lockdown terhadap dunia luar juga akan sedikit dilonggarkan. Jika dia bergegas keluar sekarang, selama dia menyatu dengan kerajaan bulan biru dan bersembunyi di kota-kota padat penduduk, akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukannya. Dengan cara ini, dapat dikatakan bahwa dia untuk sementara dapat melarikan diri dari kesulitan dan bahaya dikejar. Kehidupan yang dikejar-kejar seperti ini sungguh tidak baik. Meskipun serangan diam-diam baru-baru ini membuat darah Wang Chen mendidih, memikirkannya, dia tahu bahwa dikejar dan dipukul setiap hari bukanlah perasaan yang baik. Kehidupan seperti ini agak menyesakan dan menyedihkan. Tentu saja, Wang Chen juga punya rencana lain. Beberapa hari ini berlalu, Wang Chen telah berada di Pegunungan Tons selama lebih dari empat bulan. Sudah hampir lima bulan sejak dia meninggalkan sekolah Singchen. Melarikan diri ke dunia luar dan menyingkirkan kejaran dan pencarian orang-orang ini akan memakan waktu yang cukup lama. Lebih penting lagi, kembali ke sekolah Singchen akan memakan banyak waktu dan energi. Orang-orang berpakaian hitam dan anggota klan Luo tahu bahwa dia adalah anggota sekolah Singchen, jadi mereka pasti tidak akan membiarkan dia kembali ke sekolah Singchen dengan mudah. Begitu Wang Chen kembali ke sekolah Singchen, orang-orang ini tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Pilihan terbaik tentu saja adalah mendirikan lapisan pos pemeriksaan dan pengepungan dalam perjalanan Wang Chen kembali ke sekolah Singchen. Inilah yang akan dilakukan kebanyakan orang. Dengan cara ini, tidak banyak waktu tersisa untuknya. Dia harus memanfaatkan sepenuhnya setiap hari. Dia harus kembali ke sekolah Singchen tepat waktu. Wang Chen tidak melupakan janji satu tahun itu. Bukankah alasan utama dia keluar berlatih kali ini adalah untuk mempersiapkan pertarungan hidup dan mati dalam satu tahun? Yao Tian, memikirkan pria ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Keluarga Yao telah berupaya keras dalam proses memburunya. Pada tahap ini, meskipun Wang Chen masih tidak dapat menghadapi keluarga Luo secara langsung, dia tidak takut dengan keluarga Yao. Sebagai pengikut keluarga Luo, Wang Chen harus menghadapi mereka. Jika dia ingin membalas dendam pada keluarga Luo, dia harus memotong sayap mereka terlebih dahulu. Jelas sekali, keluarga Yao adalah target pertamanya. Dengan kekuatan Yao Tian saat ini, dia pasti akan menjadi tokoh penting dalam keluarga Yao. Bahkan mungkin saja ketika dia mencapai level artis bela diri tingkat tinggi, dia akan mengajukan permohonan untuk kembali ke keluarga Yao. Seniman bela diri tingkat tinggi pasti akan dianggap sebagai yang teratas dalam keluarga seperti keluarga Yao. Jika Wang Chen bisa membunuh Yao Tian, tidak diragukan lagi itu akan menjadi pukulan besar bagi keluarga Yao. Balas dendamnya akan dimulai dari janji satu tahun. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen berkilat dingin. 274 Kemudian, Wang Chen dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Dia harus memulihkan energi batin sejati dan kekuatan mentalnya sesegera mungkin. Kepanikan harus terus menyebar. Semakin banyak kepanikan yang dia ciptakan, semakin tinggi peluangnya untuk melarikan diri. Kali ini, Wang Chen menggunakan satu hari penuh untuk pulih. Baru setelah malam berlalu dan matahari sudah berada di tengah langit, Wang Chen akhirnya membuka matanya. Pemulihan ini memungkinkan Wang Chen menebus kelelahan beberapa hari terakhir. Setelah berkultivasi, dia melihat ke langit dan melihat bahwa hari masih sore. Wang Chen menyerah pada gagasan serangan diam-diam dan tetap tinggal di dalam gua untuk tidur nyenyak, menunggu malam tiba. Dengan gagasan untuk melarikan diri, Wang Chen sudah bersiap untuk itu. Saat malam tiba, Wang Chen membuka matanya tepat waktu. Menggosok matanya yang mengantuk dan merasa penuh energi, Wang Chen tersenyum. Sudah lama sekali dia tidak beristirahat dengan baik. Dia dengan santai mandi dan berjalan keluar gua bersama Flaming Moon, yang sudah terbangun dari tidur nyenyaknya. Saat ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Langit gelap gulita, saat itu awal bulan dan bulan sabit melengkung, membawa cahaya kabur. Pegunungan Tons bahkan lebih suram dan dalam. Selama beberapa hari terakhir, ada tanda-tanda akan terjadi badai. Sayangnya, badai tidak kunjung datang. Langit selalu begitu gelap. Saat malam tiba, langit akan dipenuhi awan gelap. Kapan badai akan datang? Melihat ke langit, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Datangnya badai tidak diragukan lagi akan sangat membantu dan bermanfaat bagi rencana Wang Chen. Setelah menghela nafas, Wang Chen sekali lagi memulai rencana serangan diam-diamnya di malam hari. Mungkin mereka juga yakin Wang Chen bersembunyi di dekatnya. Pada siang hari, pria berbaju hitam sedang mencari di sekitar dan tidak jauh dari Wang Chen. Malam itu, Wang Chen melakukan tiga serangan diam-diam dan merenggut tiga nyawa lainnya. Tiga ledakan lampu hijau, tiga gelombang telapak tangan yang tumpang tindih, dan tiga tebasan gelombang telah merenggut nyawa seorang seniman bela diri dan dua seniman bela diri sejati. Setiap kali dia berhasil melarikan diri, setiap serangan diam-diam dihentikan di tempat. Wang Chen saat ini tidak berniat memusnahkan seluruh tim. Membunuh satu adalah satu, dan bahkan jika dia tidak bisa, itu tidak masalah. Itu bagus untuk menakut-nakuti pihak lain. Yang terpenting adalah menciptakan suasana panik. Dengan bantuan Lin Zan, Wang Chen seperti orang mesum dengan kode CIT. Dia terus-menerus menimbulkan kepanikan, mengubah lokasinya setelah setiap tembakan, dan kadang-kadang keluar untuk menakut-nakuti orang-orang. Situasinya benar-benar terbalik. Pada saat ini, seolah-olah Wang Chen sedang mengejar orang-orang ini. Meskipun mereka menghadapi beberapa situasi darurat, di bawah bimbingan Lin Zan, Wang Chen berhasil melarikan diri dari kejaran pihak lain. Setelah serangan diam-diam, kepanikan mulai menyebar, dan semua orang menjadi panik. Hanya dalam satu malam, mereka kehilangan tiga orang lagi sehingga menyebabkan tim pencari yang semula hanya tersisa 30 orang kembali menyusut. Hal ini menyebabkan Chen Xiong dan yang lainnya menjadi marah. Pada saat yang sama, hal itu membuat orang-orang ini semakin panik. Beberapa petualang yang sudah tergoda untuk pergi mulai bimbang. Dalam keadaan seperti itu, dua orang lainnya meninggalkan barisan pengejaran dan memilih mundur. Hanya tersisa 25 orang yang mengejar mereka. Kepanikan menyebar ke kepala semua orang, dan bahkan pasukan rahasia keluarga Luo tidak bisa menahan cemberut. Tiga hari berikutnya jelas merupakan tiga hari kepanikan yang luar biasa. Bagi mereka yang mengejar mereka, itu adalah tiga hari yang sangat panik. Terutama para petualang angkatan baru yang bergabung dengan mereka. Dengan sejumlah besar uang, Chen Xiong mempekerjakan 30 petualang lainnya. Namun sayang, kedatangan orang-orang tersebut tidak memberikan pengaruh sama sekali. Sebaliknya, di bawah serangan diam-diam Wang Chen, kepanikan menyebar ke seluruh tim. Orang-orang tersebut berdampak mengganggu moral tim. Dalam tiga hari ini, Wang Chen berada di tempat berbahaya, bergegas, melewati hutan lebat. Dia telah berhasil membunuh tujuh artis bela diri sejati dan tiga artis bela diri. Dia menyelinap ke dalam hutan lagi dan lagi, mengandalkan indra spiritualnya yang akut dan bantuan Lin Zhan untuk melakukan serangan diam-diam. Para prajurit yang bersembunyi di hutan tidak bisa menahan diri sama sekali. Dalam tiga hari ini, Ria berbaju hitam dan Chen Xiong masih tidak dapat menemukan Wang Chen, juga tidak dapat mengejar Wang Chen. Pada malam ketiga, Wang Chen sekali lagi membunuh dua artis bela diri dan satu artis bela diri sejati. Pria parubaya berbaju hitam itu patah hati. Ini karena dua dari tiga artis bela diri berasal dari pasukan rahasia keluarga Luo, dan yang lainnya adalah artis bela diri yang dia bawa keluar dari organisasi. Dia adalah salah satu dari enam orang yang awalnya mengejar Wang Chen. Butuh banyak waktu dan usaha untuk mendidik seorang seniman bela diri. Hanya dalam beberapa hari, di bawah serangan balik Wang Chen yang terus-menerus, pasukan rahasia keluarga Luo telah dikurangi dari sembilan belas orang awal menjadi sepuluh orang saat ini. Kenam pria berbaju hitam telah dikurangi menjadi lima orang, dan petualang cita telah dikurangi dari dua puluh orang semula. Sekarang, hanya tersisa tiga orang di Cita Adventurers. Mereka hancur total dan bahkan tidak bisa disebut tim petualang. Jumlah petualang yang mereka pekerjakan tidak terhitung jumlahnya. Hanya dalam beberapa hari, Wang Chen telah membunuh sedikitnya lima puluh orang di daerah ini. Dalam beberapa hari terakhir, kawasan ini telah menjadi negeri kematian, neraka. Semua ini menyebabkan pria berpakaian hitam menjadi sangat marah, dan itu menyebabkan Chen Xiong menjadi marah. Namun, dia masih tidak dapat menemukan lokasi Wang Chen. Suasana ketakutan menyebar sepenuhnya, dan kepanikan memenuhi seluruh hutan. Semua orang panik, bahkan para petualang tidak berani masuk ke area ini, takut mereka akan dibunuh oleh Wang Chen. Para petualang yang disewa untuk membunuh Wang Chen di area ini benar-benar ketakutan setelah kekalahan terus-menerus. Setiap hari, ada orang yang meninggal dan ada yang berhenti. Setiap hari, akan ada perekrut yang bergabung, dan arus orang seperti sekilas. Pada awalnya, mereka masih bisa merekrut beberapa petualang yang tertarik dengan hadiah yang tinggi. Namun, pada hari ketiga, hampir tidak ada yang mau bergabung. Apa yang terjadi di sini disebarkan ke seluruh kota ulan oleh para petualang yang telah berhenti. Bahkan para petualang menyebarkan berita tersebut dari mulut ke mulut ke seluruh kota dalam radius beberapa ratus mil. Semua petualang tahu apa yang terjadi di sini. Mereka tahu bahwa ada tim besar yang mengejar seorang pemuda bernama Wang Chen. Mereka juga tahu betapa menakutkannya pemuda ini. Mereka tahu bahwa pemuda ini kuat dan dia mengambil nyawa setiap hari. Masalah ini bahkan menjadi topik terhangat di kalangan petualang. Sebelum dan sesudah minum teh pasti selalu menarik perhatian banyak orang. Dari waktu ke waktu, berita terbaru menyebar ke dunia luar, mengejutkan orang-orang ini. Setiap hari selalu ada berita tentang orang yang terbunuh. Setiap hari, pasti ada kejutan dan kejutan menunggu orang-orang ini. Tidak ada keraguan bahwa Wang Chen telah menjadi orang paling populer saat ini. Nama asing Wang Chen sudah tidak asing lagi bagi banyak orang. Di tempat yang menakutkan, tidak peduli seberapa tinggi harganya, para petualang ini tahu bahwa harga seperti itu bukanlah sesuatu yang mampu mereka tanggung. Hidup mereka lebih penting. Suasana ketakutan dan kepanikan memenuhi udara, dan suasana suram hampir memadat. Pada hari ketiga, setelah Wang Chen menyelesaikan beberapa serangan diam-diam, para petualang yang tersisa tidak tahan lagi dan semua memilih untuk berhenti. Kali ini, tim yang mengejarnya berkurang dari lebih dari 30 orang menjadi 20 orang. Hanya tersisa 20 orang. Tim rahasia keluarga Luo terdiri dari 10 orang, pria berbaju hitam tersisa 5 orang, 3 orang dari petualang citah, dan 2 seniman bela diri yang dikirim oleh keluarga Luo di awal. Melihat orang-orang yang tersisa, wajah pria berbaju hitam itu menjadi semakin pucat. Jika hanya ada orang-orang tersebut, bisa dikatakan pengejaran tidak bisa dilanjutkan. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah bahwa kelompok orang yang tersisa jelas merupakan kelompok orang terkuat. Di antara 20 orang, pria parubaya berkulit hitam adalah artis bela diri terhormat. Ada 4 artis bela diri peringkat menengah, 2 artis bela diri peringkat tinggi, dan 6 artis bela diri peringkat pemula. 7 orang lainnya semuanya adalah artis bela diri sejati peringkat 9. Besok, bala bantuan dari organisasi akan tiba besok. Semuanya akan mudah. Berpikir tentang 2 artis bela diri terhormat dan artis bela diri peringkat tinggi dan menengah, pria berkulit hitam diam-diam menghibur dirinya sendiri. Di sampingnya, bahkan tim rahasia yang dilatih keluarga Luo mulai panik. Seluruh area dipenuhi dengan kepanikan yang luar biasa. Wajah semua orang tampak berat dan curiga, seolah Wang Chen bisa menyerang dari sudut manapun kapan saja. Situasi ini membuat orang-orang ini bahkan tidak berani tidur. Setelah 3 hari konsentrasi tinggi dan gugup, semua orang tampak lebih kuyuh, menunjukkan sedikit kelelahan dari lubuk hati mereka. Semuanya berkumpul bersama, kami akan mengambil tindakan besok. Melihat ke langit, hari sudah hampir fajar, pria parubaya berbaju hitam berkata dengan suara rendah. Mereka tidak bisa memberi Wang Chen kesempatan lagi untuk melancarkan serangan diam-diam. Hari ini, setiap serangan diam-diam yang dilakukan Wang Chen merupakan pukulan fatal bagi mereka. Sekarang mereka hanya memiliki sedikit ketekunan yang tersisa, jika mereka menderita pukulan seperti itu, mereka akan benar-benar tamat. Chen Xiong tidak lagi berteriak. Dalam beberapa hari ini, dia sepertinya sudah berumur beberapa tahun. Terkadang, pria parubaya berbaju hitam hanya bisa menghela nafas. Karyanya selama bertahun-tahun telah hancur, mudah untuk membayangkan betapa besar pukulan yang dialaminya. Sekarang, satu-satunya cara untuk mencegah Wang Chen melancarkan serangan diam-diam adalah dengan semua orang berkumpul dan menunggu matahari terbit. Setelah Tian Ming, selama bala bantuan tiba, situasi mereka akan jauh lebih baik. Begitu mereka berpisah, Wang Chen selalu bisa menemukan peluang yang cocok untuk melancarkan serangan diam-diam. Hanya dengan berkumpul mereka dapat menghindari situasi seperti itu. Tentu saja, begitu orang-orang ini berkumpul, mereka akan kehilangan kemampuan untuk mengejar dan membunuh. Wang Chen mampu menghindarinya dengan sangat baik. Gemuruh Gemuruh guntur datang dari langit. Di musim gugur emas bulan Oktober, guntur musim gugur pertama meledak pada saat ini, menembus langit dan menerangi sepanjang malam. Angin meneru-deru, mengeluarkan suara siulan. Dedaunan mulai berguguran seperti tetesan air hujan, memenuhi langit. Hujan yang telah mengguyur selama beberapa hari akhirnya mulai turun saat ini. Di tepi kolam, Wang Chen memandangi langit yang suram. Merasakan beratnya, mulutnya membentuk senyuman, dan matanya bersinar. Di bawah gemuruh guntur, senyumannya tampak agak dingin. Setelah memasuki pegunungan Bramble selama beberapa bulan, Wang Chen memang mengalami banyak perubahan. Di bawah pengejaran dan lingkungan yang kejam, pikiran seseorang akan selalu dapat memperoleh peningkatan terbesar dan tercepat. Hanya dalam beberapa bulan, Wang Chen tiba-tiba menjadi dewasa. Setidaknya, tidak ada senyuman atau ekspresi seperti itu di wajahnya di masa lalu. Agak aneh, agak dingin, agak mantap, dan sedikit tenang. Hualala. Beberapa saat kemudian, hujan mulai turun. Hari cerah yang berlangsung selama sebulan akhirnya menarik hujan musim gugur yang berharga. Hujan musim gugur tidak ada habisnya, ini saat yang tepat. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, membiarkan hujan turun di tubuhnya dan merasakan dinginnya air. Dia telah menunggu hari ini, dan hari ini tiba pada waktu yang tepat. Keluarga Luo, kita akan bertemu lagi, melihat kekejauhan, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. 275. Keluarga Luo, kita akan bertemu lagi, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat kekejauhan. Sudah waktunya untuk pergi, saatnya meninggalkan tempat ini. Kali berikutnya aku bertemu dengan keluarga Luo akan menjadi awal balas dendamku. Kali berikutnya saya bertemu dengan mereka adalah saat keluarga Luo akan dihancurkan. Dan pria parubaya berbaju hitam itu. Kali berikutnya saya bertemu dengannya adalah hari kematiannya. Dia telah mengejarku begitu lama, membawa banyak bahaya, dan bahkan membuatku mati sekali. Dia harus membayar harganya. Pembalasan ini tidak akan pernah padam. Tentu saja, ada juga organisasi itu, organisasi tempat para pria berbaju hitam berada. Meskipun aku tahu mereka sangat kuat dan aku tidak punya kekuatan untuk melawan mereka, aku akan membuat mereka membayar harga yang menyakitkan suatu hari nanti. Darah keluarga Wang juga perlu dibaptis dengan darah segar untuk dikorbankan. Nak, ayo pergi. Kita harus kehilangan mereka dalam satu hari. Lin Zhan mengingatkan Wang Chen sambil melihat Wang Chen yang diam. Mem, ayo pergi. Wang Chen mengangguk sedikit saat dia kembali tenang. Menyentuh bulan api yang basah kuyuk, Wang Chen menatap langit di kejauhan untuk terakhir kalinya. Kemudian, dia mulai berjalan dan terbang ke kejauhan. Saatnya meninggalkan pegunungan Tons. Rencana pelarian akan dilaksanakan saat ini. Di bawah bimbingan Lin Zhan, Wang Chen mendorong kecepatannya hingga batasnya. Pada saat yang sama, langkah kakinya ringan dan tidak mengeluarkan suara apapun, jadi tidak ada yang akan menyadari ada yang salah. Di bawah langit malam, sosok Wang Chen melintas dengan cepat. Dia menggunakan energi intinya untuk meningkatkan kecepatannya, berusaha meninggalkan area ini sebelum pihak lain menyadarinya dan menemukan titik keluar yang cocok. Mengenai pelarian Wang Chen, pria berbaju hitam dan anggota keluarga Luo yang bersembunyi di gua untuk menghindari hujan tidak tahu. Serangan balik Wang Chen selama hampir 10 hari berturut-turut membuat mereka lupa siapa yang memburu siapa. Menurut mereka, serangan balik Wang Chen akan terus berlanjut. Dia tidak akan memilih untuk melarikan diri dalam keadaan seperti itu. Angin dan hujan berpotongan, dan tetesan hujan seukuran kacang menciptakan kondisi dan peluang terbaik bagi Wang Chen untuk melarikan diri. Keesokan harinya, Wang Chen tidak melancarkan serangan diam-diam, yang tidak membuat pria parubaya berpakaian hitam itu curiga. Lagi pula, dalam dua hari terakhir, serangan diam-diam Wang Chen terkonsentrasi di malam hari, dan dia hampir tidak menyerang di siang hari. Hanya dapat dikatakan bahwa kepanikan yang diciptakan Wang Chen dalam beberapa hari terakhir dan taktiknya memainkan peran yang menentukan dalam membingungkan para pengejar ini. Pada hari ini, bala bantuan pria berpakaian hitam akhirnya tiba dan bertemu di Pegunungan Brambles. Dengan tambahan dua artis bela diri terhormat dan beberapa artis bela diri peringkat tinggi dan menengah, pasukan tampaknya menjadi lebih kuat. Setelah bertemu di pagi hari, orang-orang ini segera mulai mencari. Tentu saja, mereka benar-benar tidak mendapatkan apapun kali ini. Malam tiba, mengumumkan datangnya momen paling berbahaya. Semua orang menghabiskan sepanjang malam dalam suasana tegang, tapi Wang Chen tidak muncul. Hujan masih menyebar, tanah di hutan menjadi berlumpur. Lapisan tebal daun-daun berguguran di tanah saat ini tersapu oleh air hujan, dan jika diinjak maka akan terbentuk genangan air kecil. Para pria berpakaian hitam mulai merasa ada yang tidak beres. Cuaca seperti ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan terbaik bagi Wang Chen untuk melancarkan serangan diam-diam, tetapi dia sebenarnya tidak muncul. Pasti ada sesuatu yang salah. Menurut kebiasaan Wang Chen melancarkan serangan diam-diam beberapa hari ini, dia jelas tidak akan menyerah pada kesempatan sebaik itu. Dengan kedatangan bala bantuan hari ini, pria parubaya berpakaian hitam berharap Wang Chen akan muncul di sini dan melancarkan serangan diam-diam, memberi mereka kesempatan untuk mengelilinginya. Hingga subuh, Wang Chen masih belum muncul, bahkan tidak bersuara. Pada saat ini, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba menyadari sesuatu dan ekspresinya berubah. Orang ini telah melarikan diri. Ketika semua orang berkumpul lagi, ekspresi pria parubaya berpakaian hitam itu sangat jelek dan suram. Dia benar-benar melarikan diri, Wang Chen benar-benar melarikan diri. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Dalam beberapa hari terakhir, mereka benar-benar diganggu oleh serangan balik Wang Chen dan bahkan tidak mengambil tindakan pencegahan terhadap masalah penting ini. Mengejar, aku akan mengejarnya, beritahu semua pintu keluar utama pegunungan Brambles dalam radius 300 mil. Semua orang memperhatikan apakah Wang Chen muncul atau tidak. Sambil menarik nafas dalam-dalam, pria berpakaian hitam itu berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Dengan beberapa peluit, beberapa sosok kecil berwarna merah dengan cepat terbang turun dari langit dan mendarat di bahu pria berpakaian hitam itu. Yang mengesankan, mereka adalah burung merah. Elang merah, sejenis binatang iblis peringkat satu. Meski disebut elang, penampilan mereka sama sekali tidak seperti elang. Tubuh mereka sangat kecil, dan bulu mereka berwarna merah cerah, seperti burung kolibri kecil. Namun, kecepatan mereka sangat cepat, menjadikan mereka tipe pembawa pesan yang baik. Beberapa lembar kertas dengan cepat diikatkan ke tubuh elang merah tersebut. Kemudian, di bawah kendali pria berpakaian hitam, elang merah itu bersinar dan menghilang ke cakrawala seperti sinar merah. Elang merah ini bisa terbang ke sudut manapun dalam jarak seribu mil dalam satu hari. Ini juga alasan mengapa elang merah bisa disebut binatang iblis. Kecepatan seperti ini tidak ada bandingannya. Pegunungan Brambles panjangnya hanya seribu mil. Elang merah ini dapat menyampaikan berita ke dunia luar sebelum Wang Chen. Di setiap pintu keluar pegunungan Brambles, ada mata-mata yang diatur oleh orang-orang ini. Hal ini untuk memastikan bahwa Wang Chen tidak melarikan diri dari pegunungan Brambles. Kejar, kejar ke depan. Kemudian, pria berpakaian hitam itu berteriak kepada orang-orang di sekitarnya. Elang guntur di langit menjerit panjang dan maju selangkah. Pria berpakaian hitam itu dengan cepat memimpin sekelompok orang untuk mengejar. Menggunakan kecepatan mereka secara ekstrim, mereka memulai putaran pembunuhan lainnya. Saat ini, di hutan beberapa ratus mil jauhnya, Wang Chen terengah-engah. Wajahnya dipenuhi kelelahan. Dalam satu hari, dengan kecepatan penuh Wang Chen, Wang Chen telah berlari sejauh hampir 300 mil. Bagaimanapun, dia masih sendirian dan perlu istirahat. Sekarang, hanya dengan kekuatan seorang seniman bela diri, berlari dan berhenti, ditambah dengan hujan lebat, Wang Chen hanya bisa berbuat banyak. Pemulihan Yuan sejatinya tidak cukup baginya untuk terus berlari. Setelah beristirahat sejenak, merasakan Yuan sejatinya telah pulih, Wang Chen terus berlari ke depan. 300 mil tidak cukup baginya untuk lolos dari kejaran musuh dengan aman. Dia masih harus terus maju dan mencari tempat yang cocok untuk meninggalkan pegunungan Brambles dan mencapai dunia luar. Kemudian, sesuai dengan situasinya, dia akan mempunyai dua pilihan di depannya. Ribuan mil di bawah pegunungan Brambles, terdapat tiga kota besar terkenal yang sangat makmur. Kota Steri Moon adalah salah satunya. Kota Langit Air adalah kota lain dan kota api mengamuk adalah kota lainnya. Ada lebih dari 100 kota kecil, terlalu banyak untuk dihitung. Yang perlu dilakukan Wang Chen adalah pergi ke salah satu kota di Water Sky City dan Raging Fire City. Kedua kota ini memiliki penduduk terbanyak dan paling rumit. Baginya, itu adalah tempat terbaik untuk bersembunyi dan mencari peluang untuk memasuki kerajaan Azure Moon. Sedangkan untuk kota-kota kecil, populasinya terlalu kecil. Sama seperti kota Ulan, begitu dia muncul, dia akan ditemukan dalam waktu sesingkat mungkin. Siapa yang tahu kalau orang-orang berpakaian hitam ini telah menanam mata-mata di sepanjang jalan. Hujan deras berlanjut selama dua hari. Terlebih lagi, itu sangat berat sehingga jarang terjadi. Langit suram, membuat orang sulit bernapas. Di tengah hujan lebat, Wang Chen bergegas melewati malam. Setelah seharian berlari gila-gilaan, Wang Chen hampir kehabisan sisa esensi sejati dan energi spiritual di tubuhnya. Akhirnya, dalam dua hari, dia menempuh jarak lebih dari 700 mil tanpa istirahat. Saling bersilangan, jarak garis lurus sebenarnya sekitar 400 mil. Jaraknya hampir sepertiga dari jarak garis lurus pegunungan Brambles. Langit mendung, subuh hari ketiga, hujan deras akhirnya reda. Wang Chen tidak memilih untuk terus maju. Sebaliknya, dia menyeret pangsang keluar dari pegunungan Brambles. Di bawah bimbingan Lin San, dia dengan tajam menghindari ancaman binatang iblis. Saat ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Sudah waktunya meninggalkan pegunungan Brambles. Setelah dua hari berlari gila-gilaan, dia pasti sudah menyingkirkan orang-orang itu. Orang-orang itu tidak seberuntung dia. Tanpa perasaan spiritual Lin San yang menakutkan untuk membimbing mereka, mereka tidak berani terburu-buru di malam hari. Dalam dua hari ini, mereka hanya mengejar satu hari. Mampu mengejar sejauh 200 mil sudah merupakan hal yang sangat bagus. Wang Chen dengan giat menyingkirkan mereka. Langit sedikit cerah. Wang Chen berjalan keluar dari pegunungan Brambles. Berdiri di tepi pegunungan Brambles, dia menghela nafas lega. Tidak ada orang di dekat sini. Nak, kita bisa keluar dengan aman. Wang Chen tidak memilih untuk meninggalkan pegunungan Brambles melalui kota. Sebaliknya, dia memilih untuk pergi ke hutan Belantara. Meskipun ini lebih berbahaya dan dia akan bertemu lebih banyak binatang iblis, di bawah bimbingan Lin San, Wang Chen tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Berdiri di jalan terpencil ini dan merasakan pancaran sinar matahari terbit setelah dua hari hujan, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Berbalik untuk melihat pegunungan Brambles yang lebat, dia dipenuhi dengan emosi. Selama setengah tahun terakhir, tempat ini telah meninggalkan terlalu banyak kenangan baginya. Terlalu banyak hal yang terjadi di sini, dan dia belajar terlalu banyak. Awalnya, dia berencana untuk naik ke artis bela diri peringkat dua dalam delapan bulan di pegunungan Brambles. Sekarang, dia telah menyelesaikannya lebih dari dua bulan sebelumnya. Selanjutnya, setelah hampir 20 hari melakukan serangan balik dan pertempuran terus-menerus, Wang Chen secara samar-samar mendekati level artis bela diri peringkat tiga. Ini jauh lebih baik dari perkiraannya. Tentu saja, ada bantuan buah api surgawi dan unsur keberuntungan. Namun, Wang Chen sangat jelas bahwa bahkan tanpa bantuan buah api surgawi, delapan bulan sudah lebih dari cukup baginya untuk menembus ke level ini. Di bawah pengejaran dan serangan balik yang intens, sulit untuk tidak berkembang. Pada saat yang sama, garis keturunan di tubuh Wang Chen telah selangkah lebih dekat untuk sepenuhnya terbangun dalam enam bulan terakhir pertempuran terus-menerus. Meridian darah bela diri suci diberi nutrisi melalui pertempuran. Saat ini, Divine Martial Blood Meridian milik Wang Chen tidak dapat banyak digunakan. Itu hanya dapat membantunya berkultifasi lebih cepat, memperkuat tubuhnya, dan meningkatkan kekuatannya. Untuk benar-benar mencapai letusan garis darah, untuk menampilkan kekuatan garis darah, untuk dapat menggunakan kekuatan garis darah, dan untuk memahami keterampilan inheren dari garis darah, masih diperlukan jangka waktu. Terutama untuk memahami keterampilan inheren dari garis darah, ini bukanlah tugas yang mudah. Begitu dia memahami keterampilan inheren garis darah, itu pasti akan menjadi hadiah terbesar bagi Wang Chen. Keterampilan inheren apapun dari garis darah sangat menakutkan dan kuat. Sehubungan dengan ini, Lin Zhan memiliki pemahaman yang mendalam. 276 Proses ini masih mengharuskan Wang Chen untuk terus mengumpulkan dan bertarung, terus menstimulasi garis keturunannya, membangunkan garis keturunannya secara menyeluruh, dan mengontrol garis keturunannya. Matahari mengusir senja dan menyinari seluruh daratan. Langit cerah setelah hujan, dan udaranya sangat segar. Matahari bersinar, dan burung-burung berkicau. Saat ini, Wang Chen berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dua hari terus-menerus berlari dan melarikan diri membuat wajahnya terlihat kuyuh dan pucat. Pakaiannya basah, menimbulkan rasa dingin. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk terlalu peduli. Wang Chen menahan serangan kelelahan dan berjalan maju di sepanjang jalan setapak. Meskipun dia telah meninggalkan pegunungan Brambles, ini tidak berarti Wang Chen aman. Mungkin ada mata-mata di sekitar pegunungan Brambles, jadi Wang Chen harus meninggalkan daerah ini sesegera mungkin. Flaming Moon di bahunya mengibaskan tetesan air di tubuhnya, dan bulunya perlahan menjadi kering. Ia terus berbaring malas di bahu Wang Chen, menyipitkan mata dan menikmati momen ketenangan ini. Tampaknya tidak ada rasa ingin tahu sedikitpun terhadap dunia baru ini. Seolah-olah satu-satunya hal yang dapat membangkitkan rasa penasarannya hanyalah jiwa dan energi itu. Setelah berjalan sekitar setengah jam, Wang Chen akhirnya meninggalkan pegunungan Brambles. Saat ini, ada dua jalan di depannya. Di sebelah kiri adalah jalan menuju kota air langit kerajaan Blue Moon, dan di sebelah kanan adalah jalan menuju kota api mengamuk kerajaan Tian Feng. Kedua kota ini cocok untuk bersembunyi, jadi Wang Chen merenung. Saat Wang Chen sedang merenung, iring-iringan mobil perlahan muncul di depannya. Konvoinya tidak kecil, dan ada sekitar 20 hingga 30 penjaga. Di tengahnya, ada gerbong mewah yang terlindungi rapat. Melihat konvoi ini, mata Wang Chen berbinar, menunjukkan sedikit kegembiraan. Saat ini, dia masih ragu ke mana harus pergi. Keraguan ini karena pasti ada mata-mata di pintu masuk kota-kota ini. Dari banyak tanda, terlihat betapa kuatnya organisasi pria berpakaian hitam, dan betapa sensitifnya informasi mereka. Mereka tidak bodoh. Karena mereka mengejarnya, dan karena mereka tahu dia sedang melarikan diri, mereka pasti memiliki mata-mata di beberapa tempat penting yang menunggunya. Tidaklah aman untuk pergi ke salah satu tempat ini sendirian. Namun, jika dia bisa berbaur dengan karavan ini dan sedikit menyamar, dia akan jauh lebih aman. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat berjalan menuju konvoi. Siapa kamu? Berhenti. Penampilan Wang Chen secara alami menarik perhatian para penjaga. Seorang pria parubaya kekar yang memimpin mengambil dua langkah ke depan dan memberi isyarat agar konvoi berhenti. Semua orang dalam keadaan waspada dan bertempur. Lalu, dia berteriak pada Wang Chen. Tindakan sederhana ini menunjukkan bahwa tim ini sama sekali tidak sederhana. Itu formal dan ketat, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para petualang itu. Saya seorang petualang yang baru saja melarikan diri dari pegunungan Tons. Bolehkah saya bertanya apakah Anda akan pergi ke Skywater City? Wang Chen bertanya sambil tersenyum. Orang-orang ini sedang menuju ke arah kota Tiansui, jadi Wang Chen. Apa yang ingin kamu lakukan? Pria kekar itu memandang Wang Chen dengan waspada. Teman-temanku meninggal di pegunungan Tons. Sekarang, bolehkah aku mengikutimu ke kota Tiansui? Setelah merenung sejenak, Wang Chen memandang pria kekar itu dan bertanya. Seorang petualang dari pegunungan Tons. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata pria kekar itu memancarkan sedikit keraguan, lalu dia dengan hati-hati menatap Wang Chen. Ini adalah hutan belantara, tempat para bandit sering muncul. Itu memang tempat yang berbahaya. Jika bukan karena rekan mereka meninggal di pegunungan Tons, sebagian besar petualang tidak akan memilih untuk terbang ke titik keluar. Lagi pula, titik keluar di hutan belantara yang dipenuhi bandit benar-benar berbahaya bagi seorang petualang yang kelelahan yang baru saja mengalami hidup dan mati. Saat ini, penampilan Wang Chen berantakan. Pakaiannya masih basah, dan wajahnya sedikit pucat dan putus asa. Hal ini membuat pria kekar itu semakin mempercayainya. Pada saat yang sama, Wang Chen belum terlalu tua. Dia tampak seperti baru berusia 16 atau 17 tahun. Fakta bahwa dia tampak seperti berusia 17 atau 18 tahun membuat pria kekar itu merenung. Harimau besi, apa yang terjadi? Saat ini, sebuah suara datang dari kereta mewah di belakang mereka. Itu adalah suara seorang wanita, dan dari suaranya, dia tidak terlihat terlalu tua. Suaranya lembut, namun membawa jejak perasaan yang tak terlukiskan, seolah mampu menembus jauh ke dalam hati seseorang dan menimbulkan gelombang mati rasa. Pria kekar bernama Iron Tiger berbalik dan dengan hormat berkata kepada wanita di kereta, Nona Irene, ini adalah seorang petualang yang melarikan diri dari pegunungan Tons. Dia ingin mengikuti kita ke kota Tian Sui. Terlihat bahwa rasa hormat Iron Tiger terhadap wanita di kereta itu datang dari lubuk hatinya. Seorang petualang, mendengar jawaban Iron Tiger, sebuah suara lembut datang dari kereta dengan sedikit keraguan. Kemudian, tirai dibuka, dan wajah yang sangat cantik muncul di depan mata Wang Chen. Kemudian, wanita itu perlahan keluar dari gerbong. Kemunculan wanita itu langsung membuat dunia pucat. Kali ini, Wang Chen melihatnya dengan jelas. Wanita itu berusia sekitar 23 atau 24 tahun. Dia mengenakan gaun ketat berwarna ungu yang menonjolkan sosok anggunnya. Dia memiliki payudara yang montok, bokong yang gagah, kaki yang panjang, dan lekup tubuh berbentuk es. Penampilannya pun semakin cantik, menawan, dan memiliki sedikit pesona yang mempesona. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak ketika dia melihat sedikit pesona yang secara tidak sengaja dia ungkapkan. Tidak hanya Wang Chen, tetapi banyak penjaga yang tidak bisa tidak mengungkapkan sedikitpun kegilaan ketika mereka melihat wanita ini. Pesona semacam ini alami dan tanpa kepura-puran. Itu penuh pesona, murah hati, dan berapi-api. Demikian pula, ketika Wang Chen sedang melihat wanita ini, wanita itu juga sedang melihat Wang Chen. Melihat penampilan Wang Chen yang menyedihkan, wanita itu sedikit mengernyit dan bertanya pada Wang Chen, apakah kamu dari Brambless Ridge? Kemudian, ketika dia melihat Flaming Moon di bahu Wang Chen, matanya berbinar, dan dia menunjukkan ekspresi penasaran. Ya, Wang Chen melihat ke arah Brambless Ridge di belakangnya dan menjawab, Tai Hu, bawa dia ikut. Lagi pula kita hampir sampai di kota Tian Sui. Kata wanita itu pada Tai Hu. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberitahu Tai Hu. Kemudian, wanita bernama Irene terus berbicara dengan Wang Chen. Matanya menunjukkan sedikit kelembutan, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman menawan. Terima kasih. Wang Chen menghela nafas lega ketika mendengar ini dan buru-buru berkata. Konvoi seperti itu biasanya tidak membiarkan orang luar bergabung dengan mudah. Di satu sisi, itu merepotkan, dan di sisi lain, berbahaya. Pasalnya, banyak orang yang berharap mengikuti konvoi di tengah jalan adalah anggota grup bandit. Mereka di sini untuk mencari informasi atau memberikan dukungan internal. Jelas sekali, persetujuan langsung dari Irene telah meningkatkan kesan Wang Chen terhadapnya. Setelah memberikan beberapa instruksi, Irene berbalik dan kembali ke kereta. Konvoi mulai bergerak lagi. Selama periode ini, Tai Hu bahkan dengan baik hati menemukan satu set pakaian bersih untuk diganti oleh Wang Chen. Wang Chen sedikit tersentuh oleh kata-katanya. Tidak banyak orang yang begitu antusias akhir-akhir ini. Hey, saudaraku, kamu sudah menjadi seorang petualang di usia yang begitu muda. Perjalanan ke depan terasa sedikit menyedihkan. Tai Hu mau tidak mau bertanya ketika dia melihat Wang Chen telah berganti pakaian baru dan mandi dalam konvoi. Kali ini, Wang Chen baru berusia enam belas atau tujuh belas tahun. Dia sudah menjadi seorang petualang di usia yang begitu muda. Ini jarang terjadi. Mampu menjadi seorang petualang di usia muda adalah bukti kekuatan Wang Chen. Setidaknya, dia adalah seorang seniman bela diri sejati. Menjadi seniman bela diri sejati pada usia enam belas atau tujuh belas tahun dianggap lumayan. Bahkan beberapa murid sekte tidak lebih baik dari dia. Iya, Wang Chen menjawab dengan lembut. Pada saat yang sama, dia perlahan-lahan menyesuaikan kekuatan batin sejati di tubuhnya, membiarkannya pulih perlahan. Itu tidak sederhana. Pegunungan Brambles bukanlah tempat yang bagus. He he, Tai Hu menghela nafas. Dia juga seorang petualang sebelumnya. Dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jika dia tidak bertemu Nona Irene, mungkin dia sudah meninggal di Pegunungan Brambles dalam beberapa tahun terakhir. Hei, nak, cukup baik kamu keluar hidup-hidup. He he, jangan masuk ke Pegunungan Brambles kalau tidak ada urusan. Generasi ini sangat berbahaya akhir-akhir ini. Baru-baru ini, sesuatu yang besar terjadi di Kota Ulan. Penjaga lain hanya bisa menghela nafas ketika dia mendengar percakapan di antara keduanya. Kota Ulan, mendengar nama ini, murid Wang Chen menyusut, dan dia terkejut. Tentu saja, Anda masih belum tahu. Benar sekali, berita ini hanya diketahui oleh kota-kota dan petualang di dekat Kota Ulan. Kali ini, kami kebetulan datang dari sana dan bertemu banyak petualang di sepanjang jalan. Baru-baru ini, grup petualang cita Kota Ulan Musnah. Cek cek cek, ku dengar grup petualang cita dan ratusan petualang disewa untuk membunuh seorang pemuda bernama Wang Chen. Orang itu. Pemuda bernama Wang Chen itu dikatakan baru berusia 17 atau 18 tahun, kira-kira seusia denganmu, tapi dia adalah monster. Ratusan orang mengejarnya di pegunungan Brambles, tapi mereka tetap tidak bisa menyingkirkannya. Grup petualang cita dihancurkan oleh tangannya, dan banyak petualang juga dibunuh olehnya. Orang itu. Cek cek cek, berbicara tentang topik ini, penjaga itu langsung menjadi bersemangat dan berbicara tanpa henti. Bukankah begitu? Berita ini sekarang menjadi topik favorit para petualang di Kota Ulan. Cek cek cek, banyak sekali orang yang mengejarnya, tapi dia justru membalas seperti itu. Saya sangat ingin tahu siapa Wang Chen itu. Dia benar-benar monster, apakah dia masih manusia? Dia baru berusia 17 atau 18 tahun, dan kekuatan ini. Saya pikir bahkan murid dari generasi yang sama dari sekte besar tidak ada artinya di depan Wang Chen ini. Kali ini, konvoy menjadi ramai, dan beberapa penjaga bergabung dalam percakapan. Haha, kamu ingin melihat Wang Chen? Saya kira Anda akan dibunuh bersama dengannya. He he, tapi sekarang, para petualang yang mengejar Wang Chen sudah mati atau mundur. Kudengar masih ada kekuatan yang sangat kuat yang mengejarnya. Beberapa prajurit yang mulia, cek cek cek, saya tidak tahu berapa lama Wang Chen ini bisa bertahan. Saat ini, semua orang membicarakan hal ini, dan suasananya sangat hidup. 277. Mendengar perkataan orang-orang ini, jantung Wang Chen berdetak kencang. Lalu, diam-diam dia tersipu dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia tidak menyangka masalah ini akan meledak begitu besar. Sekarang, sudah menyebar di sini. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening. Ini sama sekali tidak bermanfaat baginya. Identitasnya tidak dapat dibocorkan sekarang, jika tidak, akan sangat merepotkan. Namun, jika orang-orang ini tahu bahwa pemuda babak belur dan kelelahan yang menyelinap ke dalam konvoy adalah Wang Chen yang mereka bicarakan, ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki. Mungkin itu cukup untuk membuat orang-orang ini melebarkan mata dan membeku di tempat. Dalam hal ini, Wang Chen menghela nafas dalam hati. Dia merasa sedikit tidak berdaya ketika dia mendengarkan orang-orang di sampingnya berseru dan memuji diri mereka sendiri ke surga. Tapi sejujurnya, anak bernama Wang Chen itu sungguh luar biasa. Cek cek cek. Kali ini, dia terkenal banget. Dia tidak tahu dari keluarga atau sekte mana dia berasal. Saya juga tidak tahu apakah dia bisa melarikan diri dari orang-orang itu kali ini. Benarkan, ada ratusan petualang yang mengejarnya. Ada seniman bela diri dan seniman bela diri terhormat. Dengan barisan seperti itu, kupikir bahkan prajurit raja pun tidak akan mampu mengatasinya. Wang Chen itu benar-benar iblis. Setelah beberapa saat, semua orang menghela nafas. Hal ini jelas menjadi sesuatu yang dibicarakan orang-orang ini. Satu lawan seratus, ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang. Bahkan Eirin, yang berada di dalam gerbong, mau tidak mau membuka tirai dan menjulurkan kepalanya keluar. Mendengarkan diskusi para penjaga ini, matanya yang indah bersinar dengan sedikit cahaya. Wang Chen, nama ini terukir dalam di benaknya. Tentu saja, sebagian besar waktu, pandangannya tertuju pada Wang Chen, melihat flaming moon di bahunya. Harus dikatakan bahwa flaming moon yang berbaring malas di bahu Wang Chen memang sangat lucu. Dengan bulu yang cerah, ekor iblis, penampilan imut itu, tidak ada yang akan melihatnya sebagai iblis yang menakutkan. Namun, jika orang-orang ini telah melihat kekuatan tempur flaming moon, mereka mungkin tidak akan memiliki mentalitas seperti itu. Dari percakapan orang-orang ini, Wang Chen juga mengetahui bahwa tempat ini berjarak sekitar 70 hingga 80 li dari kota Tianzui. Jika semuanya berjalan lancar, mereka akan tiba di tempat tujuan besok pagi. Iring-iringan mobil perlahan bergerak maju dalam suasana yang meriah. Kecepatan gerak mereka tidak cepat. Setelah seharian penuh, mereka baru maju sekitar 50 hingga 60 li. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan konvoy menemukan tempat terbuka untuk beristirahat. Mereka akan berangkat besok pagi, dan jika semuanya berjalan lancar, mereka akan dapat mencapai kota Tianzui besok siang. Setelah menetap, tirai malam telah menyelimuti seluruh daratan. Di malam yang gelap gulita, angin sejuk bertiup lembut. Udara musim gugur menyegarkan, dan bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Setelah dua hari berturut-turut di guyur hujan deras, malam itu menjadi damai. Jauh di malam hari, Wang Chen duduk sendirian di lereng bukit. Setelah satu putaran kultivasi, energi inti tubuhnya telah pulih ke kondisi puncaknya. Dibandingkan sebelumnya, ini sedikit meningkat. Di dalam tubuhnya, setelah menyempurnakan jejak terakhir energi bintang, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan, dan aura tirani berangsur-angsur menghilang. Dia benar-benar hanya selangkah lagi untuk menjadi artis bela diri peringkat tiga. Wang Chen penuh antisipasi. Menatap langit yang penuh bintang, Wang Chen menghela nafas sedikit. Dia tidak bisa tidak memikirkan saat ketika keluarga Wang masih berdiri tegak. Saat itu, udara musim gugur sedang menyegarkan. Bukankah dia suka duduk bersama kakak tertuanya di bawah pohon besar di halaman dan memandangi langit yang dipenuhi bintang? Keluarga Wang memikirkan keluarganya sendiri, hati Wang Chen sedikit sakit. Seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa daya tahannya perlahan-lahan menghilang. Musuh-musuhnya sudah ada di hadapannya. Keluarga Luo, pria berjubah hitam, semuanya telah terungkap, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikan balas dendamnya. Kekuatan, pada akhirnya, itu tetaplah kekuatan. Dia membutuhkan kekuatan. Keluarga Luo, memikirkan keluarga ini, mata Wang Chen menjadi dingin, tunggu aku, aku akan segera ke sana. Wang Chen diam-diam berkata pada dirinya sendiri. Malam ini indah, sebuah suara di samping telinganya menarik Wang Chen kembali dari pikirannya. Aroma mawar yang samar tercium di hidungnya, memikat jiwanya. Mendengar suara ini, Wang Chen menoleh untuk melihat. Dia tidak tahu kapan Airin datang ke sisinya. Sangat cantik, jawab Wang Chen. Ekspresinya sedikit kesepian. Belum lama ini, kakak sulungnya kerap mengatakan hal serupa. Kakak tertua, memikirkan Wang Yan, semangat juang Wang Chen mulai membara di matanya. Terakhir kali dia melihatnya di keluarga Wang, dia sudah menjadi artis bela diri terhormat tingkat tinggi. Level berapa yang telah dia tingkatkan sekarang? Raja Prajurit, Wang Chen tidak bisa tidak menantikannya. Jika kakak tertuanya memasuki level King Warrior, akan ada peluang balas dendam yang lebih besar. Jika informasinya benar, keluarga Luo memiliki Raja Prajurit. Kekuatan musuh membuat Wang Chen menyadari betapa tidak pentingnya dia. Selain meningkatkan kekuatannya, sudah waktunya dia mulai membangun kekuatannya sendiri. Ia harus memiliki kekuatannya sendiri agar mampu bersaing dengan musuh. Seperti yang dikatakan Lin Zhan, jika dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk membalas dendam. Apalagi jika tidak ada sekte tersembunyi dalam keluarga yang telah dihancurkan. Keluarga Luo, organisasi berjubah hitam, dan sekte semuanya adalah gunung. Jika dia ingin menghancurkan mereka sepenuhnya, Wang Chen harus memiliki kekuatannya sendiri untuk mencapai hasil menghancurkan mereka. Apa yang Anda pikirkan? Eirin bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia duduk di samping Wang Chen. Ada sedikit rasa ingin tahu dan pesona di matanya. Wang Chen, pemuda ini sepertinya tidak memberinya perasaan sederhana. Selama bertahun-tahun, Eirin telah melakukan kontak dengan terlalu banyak orang dan dapat melihat banyak kelainan. Terutama pada saat ini, tatapan Wang Chen yang hilang membuatnya semakin bingung. Ada kesedihan, kesedihan, keengganan, ketidakberdayaan, tekat, dan semangat juang di matanya. Terlalu tidak biasa tatapan seperti itu muncul pada anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun. Ini adalah seorang pemuda yang punya cerita. Tidak, saya baru saja memikirkan beberapa teman lama saya. Mereka semua tewas di pegunungan Brambles. Wang Chen kembali sadar dan menemukan alasan untuk menghindari pertanyaan itu. Binatang iblis ini lumayan. Mendengar kata-kata Wang Chen, Eirin merenung sejenak, menatap Wang Chen dalam-dalam, lalu mengganti topik. Berdasarkan pengalamannya, dia tahu bahwa Wang Chen menghindari pertanyaan itu. Sorot matanya barusan mengungkapkan terlalu banyak hal. Tidak mungkin sesederhana itu. Jika dia seorang petualang, dia seharusnya sudah melihat hidup dan mati, dan seharusnya tidak memiliki tatapan yang rumit. Tatapan ini membawa sedikit kebencian, sedikit kesedihan, dan ekspresi yang sangat rumit. Bulan menyala. Mendengar Eirin menyebutkan flaming moon yang tergeletak malas di bahunya, Wang Chen bertanya. Bulan menyala. Itu nama yang bagus. Ini pertama kalinya aku melihat binatang iblis seperti itu. Bolehkah aku memeluknya? Eirin bertanya dengan rasa ingin tahu, di saat yang sama memperlihatkan sedikit senyuman yang mempesona. Sejak dia melihat Wang Chen, Eirin telah memperhatikan binatang iblis ini. Aneh sekali, Eirin yang berpengetahuan luas segera merasa bahwa binatang iblis ini tidak biasa. Tentu, Wang Chen berkata setelah ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia membawa flaming moon turun dari bahunya dan menyerahkannya kepada Eirin di bawah tatapan enggan flaming moon. Mengaum. Saat Eirin mengulurkan tangan, flaming moon menggeram pelan, menunjukkan ekspresi tidak puas dan marah. Sepertinya dia tidak mau. Eirin berkata sambil tersenyum setelah melihat seringai flaming moon. Lupakan saja, tidak apa-apa jika tidak mau. Binatang iblis ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Apa yang dilihat mata bisa dengan mudah menipu seseorang. Eirin berkata dengan tajam, pada saat yang sama menatap Wang Chen dengan penuh minat. Ini membuat Wang Chen sedikit mengernyit, menatap Eirin dengan sedikit kewaspadaan. Hei hei, kamu tidak perlu mewaspadaiku. Aku hanya seorang gadis kecil, apa yang bisa aku lakukan padamu? Apakah kamu pikir aku akan memakanmu? Melihat tatapan dan tindakan Wang Chen, Eirin tersenyum menawan dan memikat. Senyuman ini cukup untuk menyebabkan kehancuran negara dan kota, memikat semua makhluk hidup. Senyuman ini dapat memikat semua makhluk hidup, senyuman ini dapat mencuri jiwa seseorang. Senyuman ini cukup untuk membuat siapapun kehilangan akal sehatnya. Nak, ada situasi. Hati-hati, ada sekelompok orang datang ke sini. Saat itu, suara Lin Zhan terdengar di benak Wang Chen. Seketika, Wang Chen menjadi waspada, sedikit keterkejutan di wajahnya. Mungkinkah para pria berbaju hitam berhasil menyusul begitu cepat? Ekspresi serius muncul di wajahnya. Jika itu benar-benar orang-orang itu, maka itu akan merepotkan. Namun, mustahil bagi orang-orang ini untuk mengejar ketinggalan secepat itu. Wang Chen mengerutkan kening. He he, lihat betapa gugupnya kamu. Apa kamu benar-benar takut aku akan memakanmu? Melihat reaksi Wang Chen, Eirin tertawa terbahak-bahak hingga dia berlipat ganda. Apakah kamu benar-benar takut padaku? Eirin mengibaskan rambut panjangnya dan bertanya pada Wang Chen dengan senyum menawan di wajahnya. Cahaya berputar di matanya. Cara dia memandang Wang Chen bahkan lebih menyenangkan dan menawan. Saat ini, Eirin sangat menawan. Apa masalahnya? Namun dengan sangat cepat, Eirin menyadari ada yang salah dengan tatapan Wang Chen. Dia tidak memandangnya, tapi sepertinya waspada terhadap sesuatu. Hal ini membuat Eirin sedikit bingung. Seseorang mendekat, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba berdiri, pedang panjang api merah di belakangnya ada di tangannya. Seseorang mendekati kita, wajah Eirin berubah serius saat dia mengikuti pandangan Wang Chen dan melihat ke depan. Benar saja, di saat berikutnya, api besar muncul di depannya. Dalam sekejap mata, jarak mereka hanya beberapa ratus meter. Langkah kaki yang padat, mereka dengan cepat mendekati mereka. Gerakan semacam ini dengan cepat menarik perhatian Taihu dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, 20 hingga 30 penjaga bergegas keluar dari tenda mereka dan berkumpul. Saat berikutnya, ratusan sosok muncul di hadapan mereka dalam kegelapan dan mengelilingi mereka. Hahaha, gunung ini milikku, dan pohon ini ditanam olehku. Jika kamu ingin melewatinya, kamu harus membayar biaya tol. Terdengar tawa kurang ajar, disusul klise. Kelompok bandit, mendengar ini, ekspresi Taihu dan yang lainnya berubah, dan mereka diam-diam mengutuk. 278. Kelompok bandit, mendengar ini, ekspresi Taihu dan yang lainnya berubah. Di samping mereka, Wang Chen juga mengerutkan kening. Melihat orang-orang ini, ada sedikit kesungguhan di matanya. Kelompok bandit, Sungguh sial, benar-benar bertemu dengan kelompok bandit. Langkah kaki itu padat, dan dalam sekejap mata, ratusan bandit mengepung semua orang di ruang terbuka ini. Banyaknya orang membuat Wang Chen, Eirin, dan yang lainnya terperangah. Ratusan orang, ini jelas merupakan kelompok bandit yang sangat besar. Baik Eirin dan Iron Tiger mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Meskipun Kota Angin adalah salah satu dari tiga kota besar di bawah pegunungan Brambles dan memiliki perdagangan yang berkembang pesat, tidak ada kelompok bandit besar dengan ratusan orang di sini. Yang terbesar memiliki hampir seratus orang, dan mereka bahkan tidak muncul di sekitarnya. Kemunculan orang-orang tersebut membuat Eirin merasa sedikit aneh. Hahaha, lumayan, ternyata ada gadis cantik. Baiklah, tinggalkan barang-barangmu dan gadis ini, dan segera nyahlah. Setelah mengepung Wang Chen dan yang lainnya, bandit yang tampak gagah berani di depan tertawa keras. Kata-kata ini membuat wajah Taihu menunjukkan sedikit kemarahan. Nyawanya bisa dikatakan telah diselamatkan oleh Nona Irene. Tiga tahun lalu, Nona Irene menyelamatkannya. Sejak itu, dia mengikuti Nona Irene sebagai pengawalnya. Bisa dibilang Irene adalah orang yang paling dia hormati. Sekarang setelah orang lain mengatakan ini, dia jelas tidak senang. Di saat yang sama, Irene juga mengerutkan kening, dan wajahnya menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Namun, hal itu dengan cepat ditutup-tutupi. Sudut mulutnya memperlihatkan senyuman menawan, kakak, kami dari Asosiasi Perdagangan Emas Hitam. Saya adalah orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang Asosiasi Perdagangan Emas Hitam di kota Tiansui. Saya berharap kakak dapat membuat segalanya nyaman bagi kita. Jika kakak punya waktu untuk datang ke kota Tiansui kami, adik perempuan ini pasti akan melakukan yang terbaik untuk menghibur Anda. Kali ini, kami juga akan keluar untuk melakukan sesuatu, dan kami tidak memiliki sesuatu yang berharga. Jika kakak menginginkan uang, kami akan memberikannya padamu. Irene mengambil dua langkah ke depan dan berkata kepada bandit yang tampak gagah berani itu. Nada suaranya berpengalaman, dan terlihat jelas bahwa komunikasi dan kefasihannya tidak buruk. Selain temperamennya yang menawan, dia langsung menutup jarak di antara mereka. Kata-kata Irene juga mengejutkan Wang Chen. Kamar dagang emas hitam adalah kamar dagang besar di perbatasan utara. Bisnisnya meluas ke setiap sudut perbatasan utara. Pada saat yang sama, itu adalah serikat pedagang terbesar di Kerajaan Azuremun. Tiga klan yang mengendalikan kamar dagang emas hitam adalah klan teratas di Kerajaan Azuremun. Tak satu pun dari keluarga ini yang lebih rendah dari keluarga Wang. Wang Chen tahu sedikit tentang ini. Kamar dagang emas hitam mengendalikan 30 persen jalur ekonomi Kerajaan Azuremun. Pengaruhnya bisa dikatakan menakutkan, dan kekuatannya luar biasa. Dia tidak menyangka Irene menjadi anggota perdagangan emas hitam. Dia sebenarnya adalah tuan rumah dari kota air surgawi perdagangan emas hitam. Status seperti ini sebanding dengan status pemimpin klan yang baik. Setidaknya, itu sebanding dengan status keluarga Han di masa lalu. Hal ini menyebabkan Wang Chen menatap Irene dengan tatapan aneh di matanya. Perdagangan emas hitam. Pemimpin bandit itu bergumam pada dirinya sendiri, senyuman muncul di sudut mulutnya, saya tidak menyangka itu adalah Nona Irene dari Skywater City. Sepertinya kita benar-benar bertemu di waktu yang salah. Lumayan, sayang sekali saya menginginkan uang dan orang hari ini. Baiklah, kurangi omong kosong. Serahkan uangnya dan tinggalkan wanita itu. Kalian semua, pergi. Pemimpin bandit itu menyipitkan matanya ke arah Irene, senyuman buas muncul di sudut mulutnya saat dia berbicara. Irene adalah orang terkenal di kota air surgawi. Dia menawan dan mempesona. Tentu saja, dia tahu sedikit tentangnya. Kakak, bukankah kita semua ada di dunia ini? Jika kakak bersedia membantu kami kali ini, perdagangan emas hitam pasti akan mengingat bantuan ini. Saya mewakili perdagangan emas hitam di kota air surgawi untuk menyambut kakak laki-laki sebagai tamu di masa depan. Siapa tahu, kita mungkin ada urusan bisnis, bukan? Irene tidak gugup. Mulutnya menampakkan senyuman menawan saat dia berbicara. Kalimat ini membuat Wang Chen diam-diam berseru kagum. Itu adalah kalimat sederhana, tetapi mengungkapkan terlalu banyak informasi. Pertama, menggunakan perdagangan emas hitam untuk menekan pihak lain. Perdagangan emas hitam adalah eksistensi raksasa di Kerajaan Azuremun. Tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Bahkan sekte terbesar di Kerajaan Azuremun, sekte cahaya bulan, tidak mau menyinggung perasaan mereka. Kedua, dengan mengatakan bahwa dia berhutang budi kepada orang-orang ini, dia tidak diragukan lagi mengumumkan bahwa dia tidak akan melanjutkan masalah ini. Terlebih lagi, bantuan dari perdagangan emas hitam adalah hal yang baik. Terakhir, Irene bahkan memberikan syarat untuk kerjasama di masa depan. Itu berarti perdagangan emas hitam kota air surgawi dapat bekerjasama dengan para bandit ini. Perlu diketahui bahwa kelompok bandit ini sering melakukan perampokan. Mereka mengandalkan bisnis semacam ini untuk mencari nafkah. Seringkali, mereka mengambil beberapa barang yang merepotkan, tetapi mereka tidak punya cara untuk menjualnya. Beberapa pedagang kecil juga tidak berani mengambil alih beberapa barang panas. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat menjual banyak barang bagusnya. Jika mereka bisa bekerja sama dengan perdagangan emas hitam dan meminjam saluran perdagangan emas hitam, kelompok bandit mereka pasti bisa memperoleh banyak keuntungan. Kata-kata ini membuat pria kekar yang memimpin itu mengerutkan kening. Setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama, matanya menunjukkan sedikit senyuman, kondisinya sangat menggoda. Jika sebelumnya, itu benar-benar bisa menggerakkan saya. Sayangnya, ini terjadi pada hari ini. Waktu ucapanmu tidak tepat. Nona Eirin, saya juga orang yang jujur. Nona Eirin sangat memanjakan mata saya. Saya tidak akan mempersulit Anda. Selama kamu meninggalkan semuanya, kamu dapat membawa orang-orangmu dan pergi sekarang. Saya juga tidak akan mempersulit Anda. Bagaimana dengan itu? Cara bergaul Eirin memang lumayan. Kelompok bandit itu akhirnya mundur selangkah. Bagaimanapun, perdagangan emas hitam tidak bisa dianggap enteng. Tidak perlu bertarung sampai mati. Kota Air Surgawi adalah salah satu dari tiga kota besar di Pegunungan Torni. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Kerajaan Azure Moon dan pusat bisnis terpenting kelima dalam perdagangan emas hitam. Status Eirin di perdagangan emas hitam bisa dikatakan tidak sederhana. Jika mereka benar-benar bertarung sampai mati, itu tidak akan mudah untuk dihadapi. Setelah perdagangan emas hitam menyelidiki. Tidak ada gunanya bahkan jika dia memiliki orang-orang yang membantunya. Bagaimanapun juga, perdagangan emas hitam tidak dikendalikan oleh satu keluarga saja. Tentu, Eirin langsung setuju. Dia kemudian menoleh dan menatap Taihu, Taihu, berikan semua emasnya kepada kakak ini. Ayo pergi. Itu hanya sejumlah uang, Eirin tidak terlalu mempedulikannya. Saat ini, musuh kuat sementara dia lemah. Tidak perlu berpura-pura ramah demi sedikit uang. Mendengar perkataan Eirin, Taihu ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan semua emas yang dimilikinya. Ada sekantong koin emas, terutama kartu emas dan kartu perak. Ini adalah kartu emas yang biasa digunakan di utara. Kartu emas bernilai 100 ribu koin emas dan kartu perak bernilai 10 ribu koin emas. Totalnya 110 ribu koin emas. Ini membuka mata Wang Chen. Dia benar-benar kaya dan sombong. Dia bahkan tidak mengerutkan kening saat mengeluarkan 110 ribu koin emas. Dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Hal ini menyebabkan Wang Chen memandang Eirin dengan cara baru. Dia memang bukan wanita biasa. Tidak heran dia bisa menjadi penanggung jawab perdagangan emas hitam di usia yang begitu muda. Komunikasi dan penanganan orang yang berpengalaman seperti ini, serta menghadapi musuh dalam pertempuran, bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Pada saat yang sama, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia melihat para bandit. Terutama pemimpin para bandit dan beberapa pria bertopeng di sampingnya. Beberapa orang ini memberinya perasaan tidak nyaman dan bahaya. Intuisi Wang Chen memberitahunya bahwa tujuan orang-orang ini tidak sesederhana itu. Kelompok bandit tidak akan berani mencari masalah dengan asosiasi emas hitam. Sasaran utama para bandit ini biasanya adalah karavan kecil. Ada juga hal yang mencurigakan di sini. Selain itu, setelah orang-orang ini mengetahui identitas Eirin, ekspresi mereka tidak berubah. Hal ini terutama berlaku bagi sang pemimpin, yang matanya bersinar terang. Semua ini tidak normal. Wang Chen diam-diam meningkatkan kewaspadaannya dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Hei hei, cek cek cek, ini memang uang yang banyak. Setelah menerima koin emas dan kartu dari Taihu, pemimpin bandit itu tertawa. Kemudian, ekspresinya berubah dan menampakkan senyuman sinis, sayangnya, ini bukan yang kuinginkan. Nona Eirin masih memiliki sesuatu yang baik yang tidak dia keluarkan, bukan. Karena Nona Eirin secara pribadi melakukan perjalanan ke sini, dia pasti membawa sesuatu yang luar biasa kali ini, bukan. Saya rasa saya lebih tertarik untuk mendapatkan benda itu. Memang benar, seperti yang diharapkan Wang Chen. Para bandit ini tidak sesederhana itu. Niat mereka bukan pada anggur. Di saat yang sama, ekspresi Eirin berubah dan menunjukkan ekspresi jelek, apa tujuanmu. Dengan ini, bagaimana mungkin Eirin tidak merasakan ada yang tidak beres. Kami hanya ingin melihat barang bagus yang dibawakan Nona Eirin kali ini. Saya mendengar bahwa Nona Eirin membawa beberapa barang bagus kali ini. Dalam lima hari, akan ada lelang skala besar di Skywater City, benarkan. Pemimpin itu berkata sambil tersenyum main-main. Jadi kamu di sini untuk ini. Eirin tidak lagi memiliki senyuman di wajahnya, dan ekspresinya jelek. Pada saat yang sama, pikirannya dengan cepat mulai berpikir. Kali ini, dua hal yang dia keluarkan sangat rahasia. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Beberapa orang di sekitarnya yang mengetahuinya pasti tidak akan mengkhianatinya, jadi langkah selanjutnya adalah. Tiba-tiba, Eirin sepertinya memikirkan sesuatu, berapa mereka membayarmu untuk mempekerjakanmu. Aku bisa memberimu dua kali lipat, ayo berteman. Memikirkan hal itu, Eirin menenangkan dirinya dan memandang pemimpin itu dengan serius. Nona Eirin sangat murah hati. Sayang sekali kami tidak memiliki majikan. Kalau tidak, saya tidak keberatan menghasilkan banyak uang. Kami hanya menginginkan barang-barang yang dibawakan Nona Eirin. Saya berharap Nona Eirin mau bekerja sama. Mendengar kata-kata Eirin, pemimpin itu menyipitkan matanya dan memperlihatkan senyuman yang menggugah pikiran. Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam perdagangan emas hitam? Apakah menurut Anda orang di belakang Anda dapat melindungi Anda? Anda hanyalah alatnya. Suara Eirin agak dingin. Kami tidak mempunyai siapapun di belakang kami. Saya tidak perlu mengulangi hal ini. Mengenai balas dendam perdagangan emas hitam, Nona Eirin tidak perlu mengkhawatirkan kami. Pemimpin itu tersenyum. Namun, sepertinya Nona Eirin tidak mau bekerja sama. Karena itu masalahnya. Jangan salahkan kami karena tidak sopan. Jika Nona Eirin terluka, saya harap Anda memaafkan kami. Kemudian, pemimpin itu menyipitkan matanya dan nadanya menjadi serius. Begitu dia selesai berbicara, aura beberapa pria yang diperhatikan Wang Chen sebelumnya tiba-tiba naik. Di saat yang sama, bandit di sekitarnya juga mempersempit pengepungan mereka. 279 Begitu dia selesai berbicara, aura pria yang diperhatikan Wang Chen sebelumnya tiba-tiba melonjak. Pada saat yang sama, para bandit di sekitarnya mengecilkan pengepungan mereka. Dalam sekejap, situasinya genting dan suasana membeku. Kamu, Eirin tahu bahwa tidak ada gunanya terus berbicara. Tunggu dan hati-hati. Kalau kamu bisa buru-buru keluar, buruan saja. Jangan khawatirkan kami. Target mereka adalah aku. Lalu, dia berbisik kepada Wang Chen, yang berada di sampingnya. Eirin memiliki tatapan yang rumit di matanya. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Terutama saat dia melihat Wang Chen, matanya meminta maaf. Pemuda ini dirugikan karena dia. Jelas sekali dia diperintahkan oleh seseorang untuk menunggunya di sini. Jika dia tidak berjanji pada Wang Chen untuk menemaninya, Wang Chen tidak akan menemui masalah di sini. Wang Chen tercengang saat mendengar ini. Pandangan aneh muncul di matanya. Dia memandang Eirin dengan tatapan aneh dan rumit. Saat ini dan dalam keadaan seperti itu, dia masih bisa memikirkan orang luar seperti saya. Ini jarang terjadi. Melihat ekspresi serius orang-orang di sekitarnya, Wang Chen menyipitkan matanya. Bibirnya melengkung menjadi seringai dingin dan matanya menunjukkan kilatan dingin. Dia sepertinya sudah mengambil keputusan. Di bahu Wang Chen, Flaming Moon, yang selama ini bermalas-malasan, sepertinya merasakan perubahan pada Wang Chen. Dia tiba-tiba berdiri. Rambutnya berdiri tegak dan dia menggeram pelan. Dia langsung bersemangat. He he, sepertinya Nona Eirin benar-benar tidak mau menyerahkannya. Jika itu masalahnya, pria kekar itu memicinkan mata ke arah Eirin, lalu menatap orang-orang yang datang bersamanya. Senyuman percaya diri muncul di wajahnya. Itu persis sama dengan berita yang diterimanya. Dia telah membawa begitu banyak orang bersamanya kali ini. Mereka telah membentuk aliansi dengan beberapa kelompok bandit kecil. Mereka sekarang mempunyai keunggulan absolut. Apalagi dengan bantuan beberapa ahli di sekitarnya, hal ini membuat pria kekar itu semakin percaya diri. Jika itu masalahnya, jangan salahkan kami karena tidak mengetahui bagaimana memiliki perasaan yang lembut dan protektif terhadap kaum hawa. Saya yakin begitu Nona Eirin jatuh ke tangan kami, kami akan memperlakukan Anda dengan baik. Sudut mulut pria itu membentuk senyuman mesum. Matanya berkedip dengan cahaya penuh nafsu saat dia mengalihkan pandangannya ke tubuh Irene. Dengan lambayan tangannya, dia berteriak ke arah orang-orang dari White Riffle, lakukan isi daya. Pada saat yang sama, Taihu dan yang lainnya berteriak keras. Dalam sekejap, ketenangan malam terkoyak. Dalam sekejap, bau mesiu memenuhi udara. Beberapa sosok di samping pria kekar itu mendengus dingin. Mereka tiba-tiba melompat dan menyerang Irene dan yang lainnya. Seniman bela diri tingkat tinggi. Taihu berseru kaget saat melihat beberapa pria bertopeng bergegas keluar. Satu artis bela diri peringkat tinggi, tiga artis bela diri peringkat menengah, dan lima artis bela diri peringkat rendah. Selain pria kekar dan beberapa pemimpin lain dalam kelompok bandit, ada total satu artis bela diri peringkat tinggi, empat artis bela diri peringkat menengah, delapan artis bela diri peringkat pemula, dan lebih dari empat puluh artis bela diri sejati. Sisanya adalah artis bela diri siam. Seketika, situasi ini menyebabkan ekspresi Taihu dan yang lainnya berubah menjadi sangat buruk. Kali ini, apa yang akan mereka lakukan sangat rahasia. Selain dia, bahkan penjaga di sekitarnya pun tidak mengetahuinya. Untuk perjalanan kali ini, agar tidak menarik perhatian, mereka hanya membawa serta tim yang terdiri dari 25 pengawal. Di antara mereka, Taihu adalah artis bela diri peringkat menengah. Ada juga enam artis bela diri peringkat pemula dan delapan belas artis bela diri sejati. Barisan ini tidak dianggap lemah dan dapat dengan mudah ditangani. Namun, pada saat ini, di hadapan orang-orang ini, barisan ini jelas tidak cukup. Terutama artis bela diri tingkat tinggi, dialah yang paling berbahaya. Sekelompok bandit kecil sebenarnya memiliki begitu banyak master tersembunyi. Seorang artis bela diri peringkat tinggi dan empat artis bela diri peringkat menengah. Ini benar-benar sulit dipercaya. Bahkan di kota Tiansui, artis bela diri tingkat tinggi dianggap ahli. Menghadapi barisan seperti itu, peluang mereka untuk keluar sebenarnya tidak tinggi. Tim kecil pertama, bawa Nona Irene dan Serang keluar. Ingat, apapun yang terjadi, Anda harus melindungi Nona Irene kembali ke kota Tiansui. Meski harus mengeluarkan darah hingga tetes darah terakhir. Adikku, ikuti tim kecil pertama untuk keluar dari pengepungan. Serahkan ini pada kami. Dalam sekejap, Taihu dengan tenang membuat pengaturannya. Dengan tatapan tegas di matanya, dia berkata, berjuang sampai mati. Raungan marah mengguncang langit dan bumi. Raungan marah mengguncang gunung dan sungai. Dengan nada sedih dan tegas, tidak ada jalan kembali. Bertarung sampai mati. Di belakang Taihu, tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda mundur. Banyak dari orang-orang ini adalah petualang di masa lalu dan telah mengikuti Taihu melalui hidup dan mati. Tiga tahun lalu, ketika mereka berada dalam kondisi tersulit, Nona Irene menyelamatkan mereka. Sudah waktunya untuk membalas kebaikan ini. Bagi mereka, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Sebaliknya, mereka mengungkapkan sedikit kegembiraan. Yang ada hanya tekad di mata semua orang. Tidak ada kemunduran. Bisa mati demi Nona Irene. Mereka bangga. Kehidupan mereka awalnya milik Nona Irene. Pada saat ini, semangat lurus, pantang menyerah, dan semangat membalas kebaikan ditampilkan. Raungan kemarahan itu sunyi dan penuh tekad. Raungan marah itu mendominasi dan perkasa. Raungan amarahnya bisa merenggut jiwa seseorang dan menyebabkan langit kehilangan warnanya. Raungan kemarahan bergema di ruang kosong dan di langit. Raungan marah yang begitu menyedihkan menyebabkan hati Wang Chen bergetar sesaat, sehingga menimbulkan perasaan masam. Angin dingin bersiul. Dalam sekejap mata, kedua kelompok orang itu berpapasan. Suara benturan pedang dan suara benturan pedang terdengar. Nona Irene, ayo pergi. Pemimpin kelompok pertama memandang Irene dan berkata dengan suara rendah. Adik, ikuti kami, ikuti di belakang kami. Pada saat yang sama, dia menginstruksikan Wang Chen. Kelima orang itu melindungi Wang Chen dan Irene dengan erat di tengah dan bergegas keluar. Hal ini membuat Wang Chen sangat emosional. Jelas sekali, mereka punya niat untuk melindunginya. Kemudian, di bawah kedok lima orang dari kelompok pertama, Taihu dan yang lainnya bertarung tanpa mempedulikan nyawa mereka. Mereka membentuk pedang tajam dan keluar dari pengepungan. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Dengan mendengus dingin, pemimpin bandit itu berteriak bersama dua artis bela diri tingkat menengah yang bertopeng. Satu artis bela diri peringkat tinggi dan empat artis bela diri peringkat menengah. Dalam keadaan seperti itu dan di tempat terpencil, mereka pasti dianggap ahli. Dengan mereka berlima bekerja sama, mereka tidak dapat dihentikan dan menghalangi jalan seperti mesin pemanen. Terutama pemimpin para bandit, kekuatannya telah mencapai level artis bela diri peringkat enam. Dengan dua kapak besar di tangannya, dia mengayunkannya. Ada juga artis bela diri tingkat tinggi yang memandang rendah rakyat jelata dengan pedangnya. Aura pedangnya sangat kuat dan cahaya pedangnya menyala. Terhadap lima orang yang bergegas mendekat, Taihu dan orang-orang lain yang melindungi mereka dengan cepat melawan dan melakukan serangan balik. Namun, pihak lain memiliki terlalu banyak orang dan kekuatan mereka telah melampaui Taihu dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, ada korban jiwa. Darah berceceran dan suasananya kental. Di tengah, Wang Chen ragu-ragu sejenak tetapi tidak pergi. Karena Taihu dan yang lainnya bekerja keras untuk memungkinkan Irene melarikan diri, dialah yang akan melindunginya. Begitu Wang Chen bergabung dalam pertempuran, Irene pasti berada dalam bahaya. Tim kecil yang melindunginya semuanya adalah seniman bela diri sejati. Ketika mereka bertemu dengan seniman bela diri, mereka tidak bisa menolak. Terhadap serangan beberapa artis bela diri, Wang Chen melindungi Irene dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dia memblokir para bandit yang bergegas mendekat. Di bawah instruksi Wang Chen, Flaming Moon telah menyerbu kerumunan dan kelompok bandit. Ia mulai menggunakan tubuh dan gerakannya yang lincah untuk mulai menuai kehidupan. Dari waktu ke waktu, satu atau dua jeritan yang menyayat hati terdengar. Dari waktu ke waktu, lampu merah menyala dan darah berceceran. Saat ini, wajah Irene suram dan dia melawan dari waktu ke waktu. Sayangnya, kekuatannya tidak kuat. Artis bela diri sejati tingkat tiga hampir bisa diabaikan dalam situasi seperti ini. Pertempuran itu sangat sengit, meski mereka tidak kuat dan perbedaan jumlahnya sangat besar. Namun, di bawah kepemimpinan Taihu, para penjaga menjadi gila. Anda menebas saya, tidak masalah, selama aku belum mati, aku akan melawan. Anda memotong salah satu tangan saya. Saya masih punya tangan lain. Anda memotong kedua tangan saya. Tidak masalah, kakiku masih ada. Kedua tangan dan kakiku patah, tapi mulutku masih ada. Dan keyakinanku, dan hati yang kuat. Gila, ini sungguh gila. Rasa sakit dan kematian tidak dapat menghentikan keinginan orang-orang ini dan tidak dapat menghancurkan iman mereka. Sungguh gila. Adegan itu begitu gila sehingga orang tidak tega melihatnya. Wang Chen menyaksikan dua seniman bela diri sejati di sampingnya dipotong tangan dan kakinya oleh pihak lain. Kemudian, pihak lain menggigit salah satu dari mereka hingga mati. Di sisi lain, Wang Chen melihat seorang penjaga yang jantungnya tertusuk pedang pihak lain. Namun, bibir penjaga itu membentuk senyuman iblis. Dengan nafas terakhirnya, dia memeluk pihak lain dengan erat dan kemudian menusuk tubuh pihak lain dengan pedangnya. Dia ingin membunuh seseorang meskipun dia harus mati. Wang Chen melihat di depannya, seorang anggota tim penjaga masih bertahan meski mengalami luka yang bisa membunuh orang normal dua atau tiga kali. Dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir pedang dan pedang yang datang ke arahnya dan membuka jalan bagi teman-temannya. Dia menggunakan darahnya untuk tumpah ke seluruh tanah dan akhirnya, tubuhnya terkoyak-koyak. Tragis, duka, segala macam suasana menyebar di sebidang tanah kosong ini. Suasana menis yang membuat orang ingin menangis memenuhi udara saat ini. Para bandit di sisi lain juga sedikit panik. Hal ini terutama berlaku untuk pencuri kecil di bawah ini. Siapa yang pernah melihat orang yang begitu ceroboh berkelahi? Apa yang paling mereka takuti? Mereka paling takut pada orang yang tidak peduli dengan kehidupannya. Mayat, di tanah bisa melompat dan menusuk Anda kapan saja, mengirim Anda ke akhirat. Orang yang jelas-jelas akan mati sebenarnya bisa menyeret Anda bersama mereka sebelum mereka meninggal. Orang yang tangan dan kakinya patah sebenarnya bisa menggunakan mulutnya untuk merobek telinga dan menggigit leher Anda. Apakah dia masih manusia? Dia hanyalah iblis. Para bandit ini juga ketakutan. Di bawah aura ini, mereka ketakutan. Terutama binatang iblis kecil yang muncul entah dari mana. Itu sangat menakutkan dan tidak dapat diprediksi. Dengan kecepatan yang sangat cepat, ia akan menyerang beberapa orang secara diam-diam dari waktu ke waktu. Kemana pun lampu merah lewat, nyawa akan hilang dan darah berceceran. Dalam waktu singkat, para bandit tersebut justru kehilangan lebih dari 20 orang. Dua dari lima dari mereka mati karena serangan diam-diam binatang iblis kecil itu. Wang Chen juga telah membunuh dua atau tiga bandit yang bergegas menyerang Eirin. Taihu dan para penjaga telah dibunuh oleh beberapa seniman bela diri. Khususnya, artis bela diri tingkat tinggi telah membunuh tiga penjaga. Saat ini, wajah Eirin penuh dengan kesedihan dan air mata. Kapan dia pernah melihat situasi tragis seperti ini? Bahkan dia tidak bisa terus menjadi kuat setelah melihat pertempuran yang begitu tragis dan melihat para penjaga yang telah menemaninya selama tiga tahun meninggal dengan begitu tragis. Ini adalah pertama kalinya Eirin menangis sejak dia bisa mengingatnya. Dia menangis karena hilangnya nyawa ini. Menarik Eirin yang sedikit lemah, Wang Chen mengayunkan pedang api merah di tangannya dan menggunakan tebasan gelombang besar secara terus-menerus, menciptakan jalan. 280 Menarik Eirin, yang sedikit lemah, Wang Chen melambaikan pedang api raksasa di tangannya dan melakukan pemotongan gelombang satu demi satu, membelah jalan. Kemana kamu pergi? Saat Wang Chen hendak bergegas keluar dari pengepungan bersama Eirin, seorang seniman bela diri tingkat menengah berteriak dari belakang dan menerkam Wang Chen. Enyah! Merasakan energi spiritual, Wang Chen menarik Eirin kembali dengan satu tangan dan menggunakan tebasan gelombang besar sembilan lapisan. Bayangan pedang itu meraung seperti binatang raksasa di malam hari, membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit pria itu. Begitu seorang master bergerak, itu akan terlihat jelas. Langkah Wang Chen menyebabkan ekspresi artis bela diri peringkat menengah berubah. Kekuatan angin puyuh. Dia mengulurkan kedua telapak tangannya dan dalam sekejap, angin puyuh yang mengamuk menyapu Wang Chen, Eirin, dan yang lainnya. Merusak. Dia meraung, suaranya seperti guntur. Tebasan gelombang besar sembilan lapisan menebas. Dalam sekejap, angin puyuh yang melanda dan menyapu artis bela diri dari alam Terminator dengan kekuatan yang tersisa. Artis bela diri peringkat empat. Ini adalah artis bela diri peringkat empat. Wang Chen menilai kekuatan lawan. Artis bela diri peringkat empat bukanlah ancaman bagi Wang Chen. Dia tidak perlu mengaktifkan delapan gerbang tersembunyi batin untuk menghadapinya. Hanya dengan satu gerakan, kekuatan angin puyuh langsung hancur. Pria bertopeng itu memandang Wang Chen dengan tatapan tidak percaya di matanya. Tebasan gelombang besar. Suara mendesing. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen tidak memberi kesempatan pada pria bertopeng itu untuk bereaksi. Wang Chen memutar pedang api merahnya dan menebas pedang sepanjang 5 hingga 6 meter itu. Telapak tangan Buddha yang hebat. Melihat pedang datang ke arahnya, pria bertopeng itu dengan cepat sadar kembali dan membentuk jimat dengan kedua tangannya untuk menyerang Wang Chen. Tiba-tiba, telapak tangan energi kuning besar muncul di langit malam yang gelap gulita. Itu menutupi langit dan menamparkan Wang Chen. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Dengan mendengus dingin, bibir Wang Chen menyeringai. Dengan langkah hantu, dia tiba-tiba bergegas ke depan, 24 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Dengan pedang besar api merah menempel di punggungnya, dia menumpangkan telapak tangannya, dan 24 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih tiba-tiba melesat keluar. Di tengah kerumunan yang padat, pedang besar api merah dapat dengan mudah melukai anggota tim penjaga, dan telapak tangan gelombang penumpuk jelas lebih mudah dikendalikan. Bum-bum-bum. Ketika 24 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih dieksekusi, hal itu menyebabkan udara bergemuruh. Angin kencang mengamuk saat bayangan telapak tangan siklus surgawi menutupi seluruh ruangan, menuju ke arah palam emas. Gemuruh. Pa-pa-pa. Suara gemuruh memenuhi udara. Di bawah 24 telapak gelombang yang tumpang tindih, meskipun Wang Chen belum membuka 8 gerbang tersembunyi dalam, dia masih mampu menampilkan kekuatan hampir 23 ribu jin. Auranya sangat mengerikan dan tak terhentikan. Dengan aura yang mendominasi dan tak tertandingi, ia menghancurkan telapak tangan emas itu hingga berkeping-keping. Pada saat yang sama, Wang Chen muncul di depan pria itu. Tinju penghancur gunung. Diam seperti pohon pinus, aktif seperti harimau. Tinjunya meraung dan melonjak seperti ombak laut, menyebabkan udara bergemuruh. Kepulan, kepulan, kepulan. Beberapa pukulan berturut-turut mendarat di tubuh pria itu sebelum dia sempat bereaksi, menimbulkan beberapa suara yang membosankan. Kemudian, pria itu mengerang dan darah berceceran saat dia terbang mundur. Suara patah tulang terdengar jelas. Jelas sekali, tulang dada pria ini patah karena serangan sengit Wang Chen dan dia tidak akan selamat. Dari awal sampai akhir, itu hanya sekejap mata. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen menyebabkan orang-orang di sekitarnya melebarkan mata. Ini adalah artis bela diri, artis bela diri peringkat menengah. Mungkinkah dia dibunuh begitu saja? Apa sebenarnya yang terjadi? Dalam sekejap, hampir semua orang tanpa sadar membeku sesaat. Terutama para anggota tim bandit, pria kekar yang memimpin, dan beberapa seniman bela diri bertopeng hitam. Mereka semua memasang ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Dalam waktu sesingkat itu, dia mampu membunuh artis bela diri peringkat menengah. Kekuatan apa yang dia butuhkan? Melihat Wang Chen, mata mereka dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya. Melihat Wang Chen, mereka melihat bahwa dia baru berusia 16 atau 17 tahun. Di usianya sekarang, bagaimana dia bisa sekuat itu? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ini pasti palsu, ini pasti palsu. Kemudian, orang-orang ini mau tidak mau menghibur diri mereka sendiri. Di saat yang sama, di sisi lain, Tai Hu dan yang lainnya juga membelalak tak percaya. Pagi ini, dia terlihat sangat lemah. Pagi ini, dia terlihat sangat menyedihkan. Pagi ini, pemuda yang diterima oleh tim mereka sebenarnya sangat kuat. Sebelumnya, mereka masih mendesah untuk Wang Chen. Pemuda lugu ini mungkin akan mati karena dia terlibat dalam kelompok mereka. Mereka tidak mengharapkan dia bisa membantu sama sekali. Bagaimanapun, pada usia 16 atau 17 tahun, dia paling banyak memiliki kekuatan seorang seniman bela diri sejati. Dalam situasi seperti ini, apa gunanya artis bela diri sejati? Namun, pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen telah sepenuhnya membalikkan pemikiran mereka. Ini mengejutkan mereka. Ini mengejutkan mereka. Kekuatan macam apa ini? Dalam tiga gerakan, dia membunuh seorang artis bela diri peringkat menengah dan memiliki keunggulan absolut. Apakah dia masih manusia? Siapa sebenarnya dia? Seberapa kuat dia? Pada saat ini, di bawah ekspresi tidak percaya di wajah Taihu, tiba-tiba ada secerca harapan dan kegembiraan di matanya. Sekarang bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Hal pertama yang harus mereka lakukan sekarang adalah bergegas keluar dari pengepungan dan kembali ke kota Tiansui dalam semalam. Kekuatan yang ditunjukkan pemuda ini membuat Taihu yang semula putus asa menjadi bersemangat. Hal itu membuat suasana yang semula suram menjadi lebih hidup. Buka gerbangnya, buka gerbang istirahat, buka. Di sisi lain, Wang Chen sama sekali mengabaikan ekspresi kaget orang-orang di sekitarnya. Setelah membunuh artis bela diri peringkat menengah, Wang Chen tidak menyembunyikan kekuatannya dan langsung membuka delapan gerbang tersembunyi dalam. Saat ini, dia sudah bergegas ke tepi. Selama dia mengerahkan lebih banyak kekuatan, dia akan bisa bergegas keluar. Tentu saja, hal pertama yang harus dia lakukan adalah menghadapi artis bela diri peringkat tinggi. Melawan artis bela diri tingkat tinggi, Wang Chen tidak terlalu percaya diri. Setidaknya, tanpa membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, tidak ada harapan. Hanya dengan membuka delapan gerbang tersembunyi batin dia bisa bertarung. Mengaktifkan delapan gerbang tersembunyi dalam, kekuatan batin sejati di sekujur tubuhnya melonjak seperti gelombang, bergulung dan mengaum. 12 Lapisan Gelombang Besar Dengan pedang api merah di tangannya, sebelum orang-orang di sekitarnya sadar kembali, Wang Chen mengayunkan pedang api merah di tangannya dengan bantuan delapan gerbang tersembunyi dalam. 12 Lapisan Gelombang Besar meraum dengan kekuatan lebih dari 35 ribu kilogram. Cahaya dari pedang itu hampir terlihat, berkedip dan membesar. Bayangan pedang yang panjangnya 6 hingga 7 meter turun dari langit dengan mendominasi. Pada saat ini, cahaya dari pedang bersinar terang, menatap ke bawah ke langit. Ah ah ah! Dengan beberapa teriakan, di bawah tebasan gelombang besar Wang Chen, tiga anggota grup bandit langsung terbunuh. Angin puyuh gelombang besar, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya dan terus berlari ke depan. Ikuti aku. Di saat yang sama, dia berteriak kepada Airin dan orang lain di belakangnya. Setelah diteriaki oleh Wang Chen, Airin yang linglung kembali sadar dan buru-buru mengikutinya. Dia juga kaget. Pada saat itu, dia juga diliputi keterkejutan. Pria muda yang dianggap sebagai beban sebenarnya. Dengan ekspresi yang rumit, Airin mengikuti dari dekat. Hatinya sedang kacau. Bunuh jalan keluar kita. Taihu juga berteriak. Di bawah dorongan kekuatan Wang Chen, para penjaga yang tersisa mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Jangan sombong, tetap di sini. Melihat Wang Chen telah memaksa 7 hingga 8 bandit mundur dengan satu gerakan, dia bergegas keluar dari pengepungan. Teriak artis bela diri tingkat tinggi. Dalam sekejap, dia menerkam ke arah Wang Chen. Dengan ayunan telapak tangannya yang besar, tornado seperti pilar batu menyapu Wang Chen. Tornado ini adalah teknik bela diri berbasis angin. Setelah digunakan, cukup untuk mencabut pohon yang menjulang tinggi dan menyapukannya ke langit. Jika Wang Chen terkena dampaknya, dia akan segera tersapu dari langit. Melihat tornado, yang jauh lebih kuat dari tornado yang pernah digunakan oleh artis bela diri di peringkat menengah sebelumnya, Wang Chen mengerutkan kening, tentara rusak. Seketika, pedang api merah di tangannya berubah menjadi cahaya putih tajam yang bersinar terang. Itu sama mempesonannya dengan matahari di langit malam. Di bawah cahaya, pedang api merah tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih yang hanya setebal jari. Saat pedang api merah menebas, cahaya putih memasuki tornado. Kemudian, cahaya bersinar terang dan angin puting belium berputar sebelum akhirnya runtuh. Tentara rusak, bentuk kedua dari ilmu pedang Tian Suan. Bentuk pertama adalah tebasan gelombang besar yang telah dimodifikasi oleh Wang Chen. Bentuk kedua adalah broken army. Hanya seniman bela diri yang bisa mengembangkan pasukan patah. Namun, Wang Chen telah berhasil mengolahnya beberapa hari setelah ia menjadi artis bela diri peringkat dua. Ini semua berkat kejaran para pria berjubah hitam. Dalam proses serangan balik, momentum Wang Chen tak terbendung. Setelah memahami arti sebenarnya dari jurus ini, ditambah dengan latihan dan penelitiannya, dia akhirnya menguasainya. Dia telah menggunakannya dua kali selama serangan diam-diam. Ini adalah ketiga kalinya dia menggunakannya. Pedang tentara patah menghancurkan segalanya. Ribuan tentara dan kuda berubah menjadi ketiadaan. Di bawah cahaya putih, tornado mengerikan itu berputar dan menghilang. Hal ini menyebabkan artis bela diri tingkat tinggi terkejut. Kemudian, dia melihat Wang Chen melambaikan tangannya dan pedang api merah menebas langit. Di bawah infus kuat kekuatan batin sejati, pedang api merah mengeluarkan suara mendengung saat bergetar. Kemudian, cahaya putih ekstrim menghubungkan langit dan bumi. Di bawah lambayan tangan Wang Chen, pemandangan ini seperti anak panah yang lepas dari busurnya, melesat ke depan dengan kecepatan kilat. Serangan luar angkasa tiga dimensi. Kemanapun ia lewat, para bandit yang tidak bisa mengelak tepat waktu langsung terpecah menjadi dua. Sungguh pemandangan yang tragis. Tentara yang rusak turun, singkirkan ribuan tentara. Matahari dan bulan bersinar. Melihat cahaya putih yang bersinar dengan cepat dan merasakan kekuatan destruktif yang terkandung di dalamnya, wajah artis bela diri tingkat tinggi menjadi gelap. Dengan raungan pelan, pedang panjang di tangannya tiba-tiba menebas ke bawah. Seberkas cahaya yang panjangnya sekitar tujuh hingga delapan kaki melesat seperti harimau raksasa yang mengaum. Hitam dan putih berpotongan, masing-masing melambangkan siang dan malam. Tirani, batal, gemuruh. Cahaya putih dan harimau raksasa bertabrakan dan berimbang. Tiba-tiba, terjadi ledakan, menyebabkan bandit di sekitarnya kehilangan pijakan dan terjatuh ke belakang. Suara mendesing. Kedua serangan itu juga menyebabkan Wang Chen dan artis bela diri tingkat tinggi bertopeng mundur. Wang Chen mundur tujuh hingga delapan langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Sedangkan untuk pria bertopeng, dia hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah mundur tiga hingga empat langkah. Wajahnya sedikit jelek. Suara mendesing. Menstabilkan dirinya, Wang Chen membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Dia sudah terluka dalam satu gerakan. Seorang artis bela diri peringkat delapan, lawannya memiliki kekuatan artis bela diri peringkat delapan. Meskipun Wang Chen saat ini telah melampaui artis bela diri peringkat delapan biasa dalam hal kekuatan, kekuatan batin sejatinya masih terlalu lemah. Langkah itu barusan lebih mengandalkan kekuatan batin sejatinya untuk bertarung. Jelas sekali bahwa kekuatan batin sejati Wang Chen lebih lemah. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, langkah ini cukup untuk melukai Wang Chen secara serius. Terima kasih. Terima kasih.